Ekonomi Universitas Andalas, yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas periode 2020-2021, yang kami hormati Ketua Accounting Week Tahun 2021, yang kami hormati Ketua Pelaksana Bazar Accounting Week 2021, yang kami hormati Perwakilan dari Bayu selaku sponsor dari acara kita pada hari ini, dan yang kami banggakan para peserta dan tamu undangan Bazar Accounting Week 2021. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunianya, kita dapat hadir dan mengikuti rangkaian acara Bazar Accounting Week 2021. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara webinar Entrepreneurship Bazar Accounting Week 2021, yang mengusung tema, Improve Your Marketing, Maximize Your Promotion, Gain Your Earnings. Untuk lancaran acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Zakiya Lutfi Farhani. Kepada Saudari Zakiya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana Bazar Accounting Week 2021 kepada Saudara Fajri Akbar. Disilahkan. Yang terhormat, pemateri webinar entrepreneurship Bazar tahun 2021. Yang saya hormati, Wery Harvendi, selaku Ketua BEM FE UNAN tahun 2021. Selanjutnya, yang saya hormati, Pauzan Amirul Haq, selaku Ketua Hima Akutansi UNAN, FE UNAN periode 2020-2021. Yang saya hormati, Muhammad Wafiq, selaku Ketua Econting Week UNAN tahun 2021. Yang saya hormati, tamu undangan yang telah hadir, serta yang saya banggakan, para peserta webinar yang telah hadir. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dimana pada tanggal 29 Maret 2021, ini kita bisa menghadiri webinar entrepreneurship via Zoom. Pada kegiatan ini, kami mengangkat tema yaitu improve your marketing, maximizing your promotion, gain your earning. Sebagai mana kita tahu, pada masa sekarang banyak pelaku usaha yang masih kurang bisa melakukan marketing yang tepat dan promosi yang baik, sehingga keuntungan yang dicapai belum maksimal. Atas dasar itulah, kami menyelenggarakan kegiatan ini dengan harapan bisa menemukan jiwa kewirasaan kita, dan bagi yang memulai usaha atau sudah mempunyai usaha, bisa menentukan marketing dan promosi yang tepat, sehingga bisa memaksimalkan keuntungan nantinya. Dengan inilah kami mengundang materi yang kompeten di bidangnya, yaitu pertama Bang Fidan Dolin, yang kedua Bang Andrea Surya Habibie. Kami mengucatkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, jika ada kata yang kurang berkenang, kami minta maaf sebesarnya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Okanteng Week 2021 kepada Saudara Muhammad Wafiq, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bersama syukur, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acounting Week 2021. Acounting Week sendiri terdiri dari enam rangkaian acara. Yang pertama, Lomba Accounts Paper Academy, yaitu diadakan pada tanggal 26 sampai 27 Maret. Kemudian pada tanggal 28, itu diadakan sebenar nasional. Pada tanggal 29, 30, dan 31, itu adalah bazar yang mana pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian acara dari bazar, yaitu webinar entrepreneurship. Kemudian pada tanggal 1 April, itu bertepatan dengan perusahaan accounting workshop application, merupakan pelatihan software akutansi bagi mahasiswa dan umum. Kemudian pada tanggal 2 April, itu bertepatan dengan acara fotoboot, yang merupakan acara fotokontes. Kemudian pada closing accounting week, pada tanggal 3 April, itu bertepatan dengan AWKUSTIC. Saya berharap dengan adanya kegiatan webinar entrepreneurship ini, para peserta dapat menggali ilmu atau mempelajari ilmu-ilmu baru dari pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia yang saling membahu-membahu untuk melaksanakan accounting week 2021 ini. Sekian dari saya. Jikalau seandainya ada kesalahan, itu murni datang dari diri saya sendiri. Kemudian jikalau ada kebenaran yang saya sampaikan, itu datang dari Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Himpunan Masiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Adalas kepada Saudara Fauzan Amirul Hak. Disilahkan. Sebelumnya saya mohon izin untuk melepaskan masker. Ambiakku ini pakai galah, bulah ditabang di Sanjuhari. Saya iriang salam seratus sambah-sambah lalu, salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Himpunan Masiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Adalas, Bapak Hozan Misrah. Dan mohon izin juga untuk tidak hadir pada kesempatan kali ini, pada rekan-rekan peserta webinar entrepreneurship. Yang saya hormati, kakak, abang-abang, narasumber webinar entrepreneurship, Bazar Conting Week 2021. Yang saya hormati, Gubernur BEM Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Yang saya banggakan, rekan saya, rekan seperjuangan, moderator kami juga di Bazar Webinar Entrepreneurship. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berkesempatan menjadi moderator pada acara kami. Dan paling saya banggakan, rekan-rekan peserta webinar entrepreneurship, Bazar Conting Week 2021. Semoga rekan-rekan semua, teman-teman semua dapat menikmati, dapat menjalani, dan dapat memahami ilmu-ilmu yang telah diberikan nantinya oleh narasumber-narasumber luar biasa kita pada Bazar Conting Week 2021. Bazar Conting Week 2021 merupakan bagian dari, ataupun program kerja dari Divisi Kewirausahaan yang merupakan lingkup maupun wadah dari hima akuntansi untuk mahasiswa akuntansi Universitas Andalas untuk pihak arsenal yang ingin belajar mengenai kapasitas diri untuk meningkatkan webinar ataupun skill kewirausahaannya dan terpenting. Kami dari mahasiswa menggaungkan bahwasannya entrepreneurship itu tidak hanya dari skill public speaking saja, tidak hanya dari skill relasi saja, tidak hanya dari skill kemampuan bernegosiasi saja. Tetapi pencatatan pun itu perlu diperhatikan. Dengan webinar entrepreneurship yang diadakan hima akuntansi Universitas Andalas, nanti harapannya kawan-kawan juga bisa menanyakan, memahami bagaimana pencatatan dari laporan keuangan itu secara baik dan juga benar. Dan harapannya juga kepada peserta webinar dapat mengambil pol pembelajaran, tidak hanya memperhatikan saja dan turun aktif bertanya kepada narasimbar-narasimbar luar biasa kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada forum keluarga besar Fokultas Ekonomi Universitas Andalas, FKKBA. Terima kasih juga kepada Ikatan Alumni Fokultas Ekonomi Universitas Andalas. Terima kasih juga kepada pihak sponsorship yang telah mendukung acara kami. Dan juga terima kasih kepada media partner yang telah membumingkan serta menyebar luaskan informasi mengenai acara kami. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak eksternal yang telah mendukung serta menyukseskan pelaksanaan dari kegiatan webinar entrepreneurship Bazaar Accounting Week 2021. Dan sukses untuk teman-teman panitia semua. Semoga acara teman-teman dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang kawan-kawan harapkan. Dan pesan sedikit untuk teman-teman semua. Jangan lupa bahagia untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembukaan acara Bazaar Accounting Week 2021 oleh Gubernur BMKM Fakultas Ekonomi Universitas Andalas kepada Saudara Weri Harvendi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karuniannya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar kewirausahan Accounting Week tahun 2021 pada saat sekarang ini. Selalu berangkaikan salam, tak bosan-bosannya, kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Li Sayyidina Muhammad Yang terhormat kepada abang-abang pemateri dari webinar kewirausahan Accounting Week tahun 2021 Yang terhormat kepada ketua himpunan mahasiswa jurusan akutansi Universitas Andalas Dan yang terhormat kepada ketua Accounting Week tahun 2021 Dan yang terhormat kepada ketua pelaksana dari webinar kewirausahan ini Dan yang terhormat kepada moderator webinar kewirausahan Accounting Week tahun 2021 Dan yang terhormat kepada seluruh panitia webinar kewirausahan pada kesempatan kali ini Dan teristimewa kepada seluruh peserta webinar Accounting Week tahun 2021 Sebelumnya kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh panitia Accounting Week tahun 2021 Terkhusus kepada kesempatan kali ini webinar kewirausahan Yang telah berjuang dan bekerja keras selama beberapa bulan terakhir dalam mengangkatkan kegiatan ini Dan tak lupa pula sehubung dengan masih di masa pandemi Kami mendoakan kita semua semoga diberi kesehatan Dan dijauhkan dari segala macam penyakit oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini dalam rangkaian kegiatan Accounting Week Terkhusus pada kegiatan webinar kewirausahan ini merupakan kegiatan atau rangkaian acara yang ketiga yang telah dilaksanakan oleh para panitia dari Accounting Week tahun 2021 Dan juga webinar kali ini mengambil tema mengenai kereusahan untuk masyarakat umum Dan juga seminar ini diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali yang baik itu telah mempunyai jiwa kereusahan maupun yang belum memiliki jiwa kereusahan Materi ini atau mengenai pendidikan kereusahan ini sangat penting dan menarik untuk didiskusikan Webinar ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada siapapun Untuk lebih menyelami dunia kereusahan Baik itu bagi mahasiswa atau bagi pemula dan juga bagi mereka yang telah memiliki usahanya masing-masing Dan juga sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengangkatkan kegiatan kali ini Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Jika ada kata yang salah maupun perbuatan yang salah Itu datang dari saya pribadi dan kesempurnaan sejatinya hanya milik Allah SWT Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sedikit pantun Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi lagi Cukup sekian, terima kasih, moga esok berjumpa lagi Dan juga untuk itu dengan berakhirnya pantun tadi Maka kami akan membuka secara resmi kegiatan webinar Kerusahaan Akunting Week tahun 2021 ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan webinar Kerusahaan Akunting Week tahun 2021 Resmi dibuka Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Salah dan janggal mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Nofri Rivaldo Kepada Saudara Nofri, disilahkan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, mohon maaf, apakah suara saya kedengaran, Kak? Kalau itu bernama, maka pemerintah 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 akan meningkat Sebelum doa kita mulai Marilah kita sejenak bersama-sama Menundukkan kepala Bermunajat kepada Tuhan Agar kegiatan kita hari ini Diberkati Dan bisa berjalan dengan lancar Bagi yang muslim Akan saya pimpin Dan bagi yang non-muslim Mohon untuk menyesuaikan Apa yang berjalan dengan lancar? Na'udzubillah Minasyaitanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkatilah dan lancarkanlah kegiatan kami ini ya Allah jadikanlah kegiatan kami ini dapat menjadi penumbuh semangat entrepreneur di dalam jiwa kami ya Allah jadikanlah kegiatan kami ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas keterampilan dan pengetahuan kami ya Allah dan jadikanlah kegiatan kami ini sebagai nilai ibadah di sisimu ya Allah ya Allah ya ghafur engkau yang maha pengampun atas segala dosa ampunilah dosa kami ya Allah tempatkanlah kami ke dalam lindungan dan rahmatmu dan ampunanmu ya Allah ya mujib engkau yang maha mengabulkan doa maka pertinankanlah doa dan permohonan kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pulahlah rangkaian acara formal kita selanjutnya nah karena udah selesai formal mungkin teman-teman udah rada kaku ya jadi bisa jadi dari aku sendiri itu ada sedikit iklan jadi kira-kira teman-teman tau gak sih apa itu Bayu jadi aku jelasin sedikit ya buat yang gak tau Bayu itu merupakan provider serba digital pertama di Indonesia kenapa digital? karena mulai dari pilih kuota topping nomor HP-nya pesan SIM card dan bayarnya semua dilakuin di satu aplikasi yaitu aplikasi Bayu oh ya lebih seru lagi semua kuota Bayu itu 24 jam dan gak dibagi-bagi jadi setiap gigabyte yang kamu beli bisa digunakan kapanpun dimanapun dan di jaringan apapun tanpa khawatir syarat dan ketentuan yang tersembunyi nah karena Bayu merupakan produk dari Telkomsel maka selama kamu menemukan jaringan Telkomsel maka kamu bisa menggunakan kartu Bayu di sana yuk yang belum pakai kartu Bayu segera download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store ya oh ya di Bayu itu banyak paket data yang menarik loh contohnya kamu bisa beli yang namanya topping yaitu paket data khusus aplikasi misalnya untuk kamu yang hobi nonton kamu bisa beli kuota YouTube buat seharian 100GB harganya cuma 10.000 rupiah atau ya hobi main Instagram kamu bisa beli kuota Instagram 3GB buat 1 bulan cuma 5.000 rupiah atau kalau kamu butuhin internet yang sepanjang waktu beli aja paket unlimited 1,5 Mbps-nya Bayu atau untuk kamu yang gak suka diatur-atur kuotanya di Bayu ada fitur untuk buat paket sesuka kamu mau berapa gigabyte untuk berapa hari bisa diatur sendiri karena sesuai dengan tagline-nya Bayu Bayu semuanya semaunya nah enak di Bayu lagi Bayu itu harganya konsisten jadi gak ada perbedaan harga antara pelanggan baru dengan pelanggan lama jadi kamu gak perlu beli sim card baru setiap bulan untuk dapetin harga murah kalau ada kendala gimana nah karena Bayu sudah menjadi provider digital jadi jika ada kendala kamu tinggal buka aplikasi Bayu terus tinggal chat nindi customer care-nya Bayu yang standby 24 jam buat balas pertanyaan kamu mengenai Bayu sekarang Bayu lagi ada program yang nama cuan tiap hari yaitu program paket data dengan harga promo kemarin ada promo 25GB 30 hari cuma 50 ribu rupiah loh nah kalau pengen tahu ada promo apa hari ini silahkan langsung di follow aja instagramnya Bayu di atbayu.id nah dengan semua unggulan Bayu tadi yuk segera di download aplikasinya di google playstore atau appstore follow juga ya instagram Bayu di atbayu.id nah kita kan udah pembukaan udah ada iklan juga mungkin teman-teman menunggu untuk penyampaian materi dari pemateri yang luar biasa kita ya sebelum masuk ke penyampaian materi aku bakal bacain dulu tata pelaksanaannya tata cara pelaksanaan webinar bazar accounting week 2021 yang pertama peserta berpakaian sopan dan rapi yang kedua peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir tiga peserta menggunakan background zoom yang disediakan panitia yang keempat peserta wajib mengisi absen sebanyak dua kali dan absen dikirimkan melalui room chat zoom di awal dan di akhir acara bagi peserta yang tidak mengisi absen tidak akan mendapatkan sertifikat yang kelima peserta wajib menghidupkan kamera yang keenam tiga orang peserta yang aktif bertanya dan pertanyaan yang menarik akan mendapatkan reward yang selanjutnya link e-certifikat dibagikan satu minggu setelah acara yang ke delapan peserta boleh meminta soft copy materi dan yang terakhir peserta dilarang mengirim chat di room chat zoom yang tidak berhubungan dengan acara selanjutnya yaitu teknis acara webinar dan bazar kontes terima kasih selanjutnya tata acara webinar dan bazar kontes yang pertama seminar dipandu oleh satu moderator yang kedua seminar kali ini terdapat dua sesi sesi pertama merupakan penyampaian dari masing-masing pemateri masing-masing pemateri diberi waktu 30 menit untuk memaparkan materinya sesi kedua adalah sesi tanya-jawab selama 30 menit peserta bisa mulai bertanya 15 menit sebelum pemateri selesai presentasi yang nanti akan dibeli tahu oleh panitia di zoom group chat atau di group chat peserta di whatsapp selanjutnya peserta yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan nama dan asal instansinya di room chat zoom nah udah selesai semua teknis untuk webinar selanjutnya yang seperti dibilang seminar kita akan dipandu oleh satu moderator alangkah baiknya kita kenalan dulu sama moderatornya selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator moderator kita yaitu Kurnia Badiu Ilahi beliau pernah memimpin pendidikan di SDN 09 Ampalu dilanjutkan SMPN 05 Solok Selatan dilanjutkan SMK PPN Padang Mengatas dan sekarang sebagai mahasiswa aktif Universitas Andalas pengalaman organisasi dan kepanitiaan beliau pernah menjabat sebagai Departemen Diklat LKIM Paterna Staff Adkesma BMKM Unan Ketua Tim Formatur BDKUK dan Kepala Dinas Sospol di BMKM Paterna untuk kepanitiaan beliau pernah menjabat sebagai koorah acara bakti Unan Ketua PT PTG Panitia Feswig dan Panitia LKM MTD prestasi atau penghargaan yang pernah beliau capai yaitu juara 1 lomba menulis kajian hari tani nasional juara 2 lomba menulis SI Sumpah Pemuda 10 besar finalis LKTI Feswig 5 besar bisnis plan competition Teknofest juara 2 lomba SI PRP 10 tim piwil dan pernah menerima seat kapital UPT kewirausahaan baiklah baiklah mungkin sudah pengenalan dari moderator selanjutnya untuk penyampaian materi akan kita alihkan kepada moderator kepada Bang Kurnia disilahkan kewirausahaan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua salam om swastiyastu namo buddhaya salam kebajikan webinar entrepreneurship adalah salah satu dari rangkaian acara Bazaar Contest dimana acara ini akan memberikan motivasi dan wawasan berupa seminar dari pemateri berpengalaman di bidang entrepreneurship mengenai pentingnya pengetahuan tentang marketing dan promosi yang baik dan sesuai dengan bisnis kita yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perkenalkan saya Padiu dari Fakultas Peternakan angkatan 2018 yang akan memoderatori acara webinar kita selama 2,5 jam ke depan yang tentunya bersama pemateri yang luar biasa dan ahli serta berkompeten di bidang yang masing-masing sebelumnya selamat datang dan selamat bergabung serta terima kasih atas antusiasnya kami ucapkan kepada para hadirin pada agenda webinar entrepreneurship accounting week dengan tema yaitu improve your marketing maximizing your promotion and gain your learnings yang diadakan oleh Hima Akutansi Universitas Andalas dan yang teristinggah tentunya kepada 2 orang pemateri kita yang sedari tadi sudah berada di tengah-tengah kita nah yang pertama itu ada Bang Andrea Surya Habibi sebelumnya mari kita sapa dulu Bang Andre halo Bang selamat pagi Bang halo selamat pagi semuanya oke gimana kabarnya Bang Alhamdulillah kabar baik sekarang oke baik ya Alhamdulillah moderator dalam keadaan sehat Bang jadi harapannya kita semua selalu dalam bingungan dan selalu diberi kesehatan Allah SWT amin nah Habibi sendiri beliau adalah ketua forum studi Islam Keputas Teknik tahun 2018 dan juga staff BMKM Unan tahun 2020 wakil ketua BMKM Unan tahun 2016 sampai 2017 sedangkan untuk CPK kirausahaan beliau Bang Andrea Surya Habibi adalah owner dari Daywell dan markas konveksi dan ini juga ada beberapa prestasi dari Bang Andrea Surya Habibi yang tentunya ini menjadi pemacu semangat juga bagi kita untuk melibatkan dan melibatkan diri dalam bidang kewirausahaan beliau yang pertama itu sebagai juara tiga ekspo kewirausahaan mahasiswa Indonesia pada tahun 2019 yang diadakan oleh MN Digbot yang kedua yaitu Awal islamic sosial program program tahun 2020 atau sekarang adalah lasnas BSM Umat dan Bang Amibi juga penerima sidkapital Lunan tahun 2019 serta penerima sidkapital KBMI tahun 2019 oleh Dikti dan juga finalis Hibni Sekretar Padang baik langsung saja kita minta setelah ini pemaparan materi sesi satu yang akan disampaikan oleh Bang Andrea Surya Habibi selama tiga puluh menit ke depan waktu datang kepada Bang Habibi disilahkan sudah ada di layar Bayu ini Bang lagi loading Ya sudah bisa Bang Oke selanjutnya waktu datang 4 kepada Bang Habibi diselamat bentar lagi loading juga disini selamat menikmati disana tampilannya udah ini ya udah oke kan kalau disini masih error ya kalau disini udah sih Bang oke oke benar Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke untuk yang menjawab salam Bu Kamik itu semangatnya luar biasa ya yang masih ingat gak apa-apa lah yang penting salam harus dijawab ya semoga itu menjadi selamatan bagi kita semua amin ya Rabbul Alamin pertama kita buka dulu dengan syukur kita kepada Allah SWT bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mungkin kalau kita hitung dari pagi tadi saja itu udah sangat banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bener gak bener lah ya dan satu lagi pada kesempatan kali ini kita mendapatkan nikmat yang spesial ada namanya nikmat silaturahim jadi kata Allah orang-orang yang bersilaturahim itu akan mendapatkan dua hal yang pertama nikmat umur yang panjang dan yang kedua rezeki yang berlimpah pagi ini kita sedang bersilaturahim dan dua hal tadi semoga kita bisa dapatkan ya amin ya Rabbul Alamin selamat serta salam kita aturkan juga kepada jenungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Salliwala Muhammad Wa Alaihi Muhammad ya Mohanizi moderator ya bang menyampaikan materi kesempatan kali ini sinyal abang gimana nih suara abang putus-putus gak kira-kira lancar bang lancar ya oke kita lanjut ya ibarat sebuah popota ya kalau kita sebelum melakukan cerita lebih jauh ya atau sering lebih jauh maka tak kenal tak aruf ya tak kenal maka tak aruf ini tak arufnya dalam arti yang kenalan gitu ya bukan tak aruf yang lain oke sekilas aja mungkin gak bisa banyak-banyak karena waktu kita singkat jadi abang namanya Andrea Surya Habibi ini abang manggil diri sendiri pakai nama abang ya atau udah gitu kan karena kayaknya banyak yang lebih muda disini dibandingkan abang gitu ya oke bisa dipanggil Andre Surya atau abang Habibi gitu kan tapi kebanyakan orang yang manggil Habibi termasuk si moderator tadi manggil Habibi padahal belum kenalan tadi kan itu Habibi karena di nama Habibi itu ada banyak doa yang terselip disana ketika abang kenalan dengan nama Habibi itu muncul banyak doa yang pertama wah presiden ya gitu itu kita aminkan aja terus yang kedua yang buat pesawat terbang gitu ya wah amin gitu kan mungkin nanti bukan pesawat terbang lagi ya sesuatu yang lebih luar biasa ya amin ya Ruhu kemudian abang lahir di Kerinci 24 Maret 1900-an sengaja gak abang buat biar jadi tebak-tebakan untuk teman-teman ya kira-kira abang tahun berapa lahirnya gitu ya nah riwayat kewirausahaan tadi udah disampaikan oleh moderator ini jadi juara 3 KW KMI oleh Kemenikbud tahun 2019 ini kegiatan nasional ya waktu itu kegiatannya di Batam di lanjutan dari KBMI tahun ini juga ada KBMI kemarin baru diumumkan ya di UPT Kebirausahaan ada 5 kalau gak salah yang lulus pokoknya semangat aja yang kalau misalnya ada di dalam Zoom ini semangat aja untuk ke depannya kalau mau sharing-sharing nanti boleh lebih lanjut di Whatsapp ataupun di Instagram juga boleh oke abang juga penerima beasiswa dari Islamic Social Trainer Development Program sekarang masih jalan programnya jadi ini semacam pembinaan dari Lasnas BSM mungkin nanti akan berubah jadi Lasnas BSI ya Bang Seri A Indonesia ini kegiatannya membentuk kami entrepreneur supaya tidak hanya sekedar berjiwa entrepreneur tapi juga berjiwa sosial ya makanya dibuat disana Islamic Sociopreneur yang mana kebanyakan entrepreneur itu kan dikenal dengan istilahnya arogan lah dan macam-macam lainnya tapi disini kita dilatih untuk menjadi orang yang entrepreneur walaupun banyak duitnya gitu ya tapi juga berjiwa sosial gitu berbagi dengan sekitarnya oke kemudian penerimasi capital UNAN 2019 sama seperti Bayu ya sama seperti moderator cuma gak tahu moderator di tahun yang sama atau 2020 atau 2021 ya gak tahu oke finalist hit me hit me war 2019 jadi kita baru jadi finalist waktu itu baru awal-awal merintis di di kreatif waktu itu namanya sekarang udah berubah jadi dayware dan aktivitas owner dayware dan juga merkes konveksi ya kemudian masih mahasiswa insya Allah dalam waktu dekat seminar berubah jadi alumni insya Allah ya aku nyeru pulak laluin status mungkin ada beberapa yang udah tahu ada yang belum tahu ya jadi status abang sudah sudah gak jemlo lagi lah intinya abang sudah menikah tahun 2018 akhir artinya udah hampir 3 tahun pula ya hampir 3 tahun oke itu mungkin sekilas perkenalan lebih dekat nanti di luar saja nah kita langsung ke materi aja biar agak seru dikit kita buka ini ya ini judul yang abang buat promote your business kalau dalam bahasa nasionalnya promosikan bisnis kamu karena bisnis kalau gak dipromosikan sebesar apapun bisnisnya sebesar apapun modalnya kalau gak dipromosikan ya gak sampai ke orang-orang gitu ya walaupun bisnis kita jualan misalnya jual tahu bulat gitu kan minimal promosikan dari mulut ke mulut ke saudara kita kalau kita jualan tahu bulat itu contohnya gitu kan itu contoh kecilnya intinya promosikan bisnis kamu oke untuk disana ada dua kata kunci ada kata promote sama kata bisnis yang pertama kita buka dulu dari kata-kata bisnis kira-kira teman-teman yang disini menurut pemahamannya bisnis itu apa sih kira-kira boleh ada yang yang mau menjawab nanti kan ada ada reward ya dari kanitya katanya ada tiga versi terlalu teraktif boleh ada yang mau jawab apa itu si bisnis menurut teman-teman sekalian ada yang mau coba atau pada tidur ada oke kalau gak ada kita lanjutkan aja dulu jadi menurut abang bisnis itu udah abang buat menjadi beberapa kata kunci juga bahwa bisnis itu adalah create yang membuat sesuatu yang baru dan juga bisa diinovasikan tentunya ada dua ada kreatif dan inovatif kemudian yang kedua adalah pebisnis itu orang-orang yang bisa melihat peluang peluang dimanakah dia harus mengambil peluang ketika misalnya ketika pandemi kemarin itu hampir semuanya hampir rata-rata bisnis itu bangkrut hampir rata-rata gitu gak semuanya hampir rata-rata tapi ada yang ada yang hampir bangkrut kemudian dia bisa melihat peluang sehingga dia tetap bertahan dengan menjual masker hand sanitizer gitu kan dan lain-lain mereka jadi melihat peluang dan akhirnya bangkit lagi gitu kemudian yang ketiga pebisnis itu adalah orang yang mandiri mampu tidak berpijak lah maksudnya tidak apa namanya bergantung kepada negara gitu kan bergantung kepada negara ini maksudnya ketika kita menjadi seorang pegawai itu kan sama saja seperti bergantung dengan negara digaji oleh negara kayak gitu kan kalau pebisnis kan kita membuat suatu produk kemudian kita pasarkan kita jualkan oke itu mungkin sekilas gambaran awal terkait bisnis kemudian yang kedua itu promosi yang kata kuncinya mungkin ada yang mau coba jawab gak ada yang mau coba jawab promosi atau moderator mau jawab izin jawab udah oke silahkan baik perkenalkan saya Nofri Rivaldo izin menjawab mengenai pengertian dari promosi promosi itu adalah suatu kegiatan kita yang kita lakukan untuk mentrendingkan atau menawarkan suatu produk atau suatu barang yang telah kita hasilkan ke orang lain baik itu secara langsung maupun secara melalui media teknologi lainnya terima kasih udah oke terima kasih atas jawabannya ya Nofri keren luar biasa yang penting berani dulu jawab benar gak benar yang penting berani dulu tapi menurut udah udah mendekati ya apa yang sesuai dengan apa yang akan udah sampaikan bahwa promosi itu lagi kegiatan penjualan ya salah satunya kegiatan penjualan juga nah kegiatan pemasaran gitu kan kegiatan pemasaran seperti yang disampaikan sama Nofri kita punya produk nih kita kenalkan ke orang lain kayak gitu jadi menurut udah promosi itu adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperkenalkan brand kita baik itu brand personal sebagai pemilik ini seperti udah sendiri ini kan hari ini kita memperkenalkan diri udah kemudian branding produknya kita memperkenalkan produk kita apa sih keunggulannya apa sih yang menjadi pembeda diantara produk yang lain kemudian branding company itu gak bisa branding pabrik kita ya atau perusahaan kita contoh ya udah tadi kan day wear kalau yang dilakukan branding-branding ini kan udah sangat banyak sekali teman-teman bisa lihat contohnya kayak di awal tadi ada buy you itu adalah salah satu branding salah satu promosi mereka membrandingkan produk mereka yang berbeda daripada produk yang lain ini udah ada contohnya langsung tadi di awal oke apa sih tujuan promosi yang pertama udah jelas nih ningkatin penjualan karena kalau yang namanya bisnis itu yang paling utama tentu ya adalah penjualannya penjualan atau profit ketika profitnya semakin naik bisa dibilang bisnis itu baik gitu bisnis itu menuju kesuksesan jadi ketika perusahaannya besar tapi penjualannya tidak ada sama saja tidak gitu walaupun namanya besar misalnya kayak 7-7 7-11 gitu kan 7-11 itu kan perusahaan besar di luar negeri dia bagus tapi di Indonesia bangkrut dia gitu kan karena mereka kurang promosi kurang pendekatan dengan orang-orang di sekitar orang-orang di Indonesia itu contohnya oke yang kedua yang kedua meningkatkan branding tadi udah bang sampaikan memperkenalkan brand mereka atau memperkenalkan brand produknya maupun brand personalnya kayak gitu kemudian yang ketiga adalah membangun loyalitas jadi ketika kita memperkenalkan produk kita contohnya kalau kita yang skala besar ya abang contohnya yang skala besar misal Adidas nih atau Nike itu kan produk sport gitu ketika kita udah terbiasa beli sepatu Adidas besok mau ganti daripada sepatu Adidas tuh agak berat karena kita udah sayang gitu kan ini produknya bagus loh udah tau kita kualitasnya brandingnya juga bagus dari Adidas sehingga ketika kita mau beli lagi atau kita merekomendasikan orang lain ya kita mengarahkan ke produk yang kita suka tadi itu tadi salah satu tujuan dari promosi oke selanjutnya ini komponen-komponen dari promosi ya ada beberapa ada periklanan promosi penjualan penjualan personal hubungan masyarakat nah ini kita coba jelasin satu persatu yang udah yakin hampir semuanya sudah tau dan bahkan sudah melihatnya gitu kan nah yang pertama periklanan ini biasa iklan ini menggunakan media masa ataupun media sosial kalau di media masa seperti televisi majalah koran gitu kan mungkin teman-teman udah sering lihat di TV ada iklan misalnya yang baru-baru ini ada iklannya Shopee Tokopedia mereka lagi Payday itu adalah bagian dari iklan mereka sehingga ketika orang melihat Shopee lagi ada promo nih langsung kita buka Shopee atau yang lainnya kemudian majalah mungkin majalah sekarang udah agak kurang ini yang dulunya kemudian ada koran di koran itu ternyata dibalik beritanya ada iklannya ini banyak juga nah kemudian bisa kita menggunakan sosial media e-commerce email google map dan juga google business gitu nah ini untuk teknisnya nanti kita sampaikan di akhir ini masih pengenalan untuk di awal apa sih promosi itu dan bagian-bagian oke ini yang pertama kemudian yang kedua promosi penjualan nah promosi penjualan ini biasanya penggunaan copywriting dan kata-kata yang menarik misalnya yang pertama diskon 50% kan walaupun kebanyakan ya ada rahasianya orang-orang yang sebenarnya kemudian ketika dia bilang diskon 50% ada angka 600 ribu itu segitu ini kebanyakan juga seperti itu yang intinya adalah menarik konsumen untuk belanja kemudian yang kedua ada obral ongkir cashback gitu kan hari khusus gift flash sale pemberian sampel produk untuk memancing orang gitu kan misalnya kita jual contoh kayak yang booming di tahun 2019 di Unan itu ada Minarco ya dulu Minaraco nama ya udah ganti jadi Minarco mereka membuat pengiklanan di kegiatan-kegiatan Unan seperti lomba makan ini kan lomba makan mie pedas dengan cepat gitu kan nah itu kan mereka memberikan produknya dengan gratis memberikan mienya dengan gratis sehingga orang yang lomba suka gitu kan kemudian ada juga yang coba gratis ternyata enak kemudian besoknya makan di Minarco gitu itu contohnya kemudian S3 Marketing S3 Marketing ini yang sering dilihat yang sering disebut-sebut orangnya S3 Marketing itu ternyata adalah bagian dari promosi penjualan kemudian yang ketiga adalah penjualan personal penjualan personal ini adalah pemberian informasi produk secara personal langsung misalnya udah punya produk nih produk udah apa gitu kan udah jelaskan contohnya ini detail produk kuko gitu kan ada kerahnya seperti ini bentuknya kerah sanghai gitu kan kemudian zippernya seperti ini bentuknya kayak gitu jadi menjelaskan detail produknya apa sih yang jadi keunggulan dan lain sebagainya kemudian testimoni ini yang kami lakukan ya di Dayware jadi testimoni yang kami dapat itu kami upload di media sosial kami ini contoh yang dari Whatsapp gitu kan dia komen bahwa Masya Allah suka dengan jilbabnya bahannya adem gitu kan tentu ketika orang melihat wah ternyata bagus produknya kayak gitu nah ini juga dia beli jilbab gitu kan baju dan dirong ini bagus jadi itu adalah membuat orang ketengen kalau misalnya kita produknya makanan gitu kan wah ternyata makanan disana itu enak bersih lagi gitu kan nah itu contohnya oke yang keempat hubungan masyarakat ini adalah publikasi dalam bentuk berita yang berisi informasi produk biasanya dengan kegiatan launching produk nah ini salah satu contoh launching produk yang dilakukan oleh Apple ya jadi Apple itu dia bisa ya besar salah satunya mereka menggunakan cara launching produk ini gitu orang-orang yang suka dengan teknologi dia akan datang gitu bagaimana Steve Jobs memperkenalkan iPhone pertama kali ya karena yang pertama kali handphone dengan layar senti itu adalah iPhone gitu kemudian diikuti dengan produk-produk yang lain karena keren produknya dan inovasi gitu nah itu yang tadi kita penjelasan di awal kemudian kita lanjut bagaimana sih caranya langkah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan promosi disini abang mau nanya teman-teman yang menjadi peserta udah ada yang punya bisnis boleh ditulis di chat yang punya bisnis abang mau tahu ada ada apa bisnisnya ini si Joseph S ya makanan makanan apa Joseph oke dan bagi makanan khas batak wah keren tuh makanan khas batak ini apa nih bikambun namanya bikambun tapi dari Sumatera Utara baru cuma Joseph aja yang punya selain moderator tuh abang tahu juga bisnisnya mantap udah mungkin bisa jadi kalau di tong-tong set di atas abang mungkin lah ya oke ada oke mungkin yang ini tahu ikan emas diolah jadi makanan adat nanti kita tanya-tanya deh apa sih makannya kayaknya keren juga nih makanan ikan diubah jadi makanan adat oke nanti kita coba sharing sama si Joseph oke yang lain ada oke kalau belum ada yang respon anggap saja mungkin lagi fokus untuk mendengarkan gitu ya sampai lupa chatnya gitu oke kita lanjut ya gimana sih caranya langkah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan promosi ini cara dari abang ya jadi kalau ada cara yang lain ya itu silahkan ini cara abang yang pertama pastikan niat dan tekat dulu kalau ada niat pasti kita mau mau promosikan gitu kalau misalnya kita mau promosi tapi gak ada tekatnya gak akan jalan juga gitu jadi apapun yang kita lakukan baik itu promosi baik itu penjualan kita awali dengan niat kita karena dengan niat inilah kita kita akan akan niat kita itu akan diturunkan menjadi sebuah kata-kata akan diturunkan menjadi sebuah strategi gitu kan nah ini dari niat dan tekat karena ibarat apa disampaikan dalam peribahasannya itu kan apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai gitu maka ketika kita meniatkan sesuatu maka kita akan mendapatkan sesuatu itu walaupun nanti secara angka-angkanya mungkin tidak tercapai tetapi paling tidak mendekati gitu kan nah yang pertama niat dan tekat pastikan teman-teman kalau mau promosi emang benar-benar niat gitu kan gak usah tanggung-tanggung jangan tanggung-tanggung kalau misalnya mau pakai yang berbayar yaudah jangan tanggung-tanggung gitu cari gimana caranya supaya iklan kita sampai ke banyak orang gitu kan dan gak boncos kalau istilah orang promosi itu orang-orang iklan itu jangan sampai promosinya boncos mungkin nanti boleh di-searching aja apa itu boncos gitu kan yang pertama kemudian yang kedua tentukan sasaran pelanggan sasaran pelanggan atau sasaran promosi siapa sih yang mau kita targetkan kalau misalnya targetnya gak jelas ya akan ngawang-ngawang gitu misalnya kita punya produk kalau di bidang teknologi misalnya mobil gitu kan kan ada tuh mobil Ferrari ada strata-nya mobil Avanza gitu kan itu kan beda-beda targetnya ketika Ferrari itu dia bilang mereka tidak mengiklankan di TV karena dia yakin orang-orang kaya jarang nonton TV kayak gitu katanya orang-orang kaya lebih sering nonton koran atau sering malah langsung ke lokasi-lokasi tempat apa namanya dialer-dialernya gitu kan kalau misalnya kita lihat dari Ferrari tadi dia memiliki targetnya adalah orang kaya ke atas gitu kan sehingga harga-harga mobilnya pun mahal sementara kalau yang menengah ke bawah ada lagi seperti ya tadi yang bilang misalnya Avanza itu kan mobil kalau orang bilang mobil sejuta umat sekarang orang punya mobil Avanza atau Xenia itu harganya middle low menengah ke bawah standar lah untuk kita-kita yang masih di awal-awal ekonominya itu contohnya kemudian bisa-bisa bisa kita lihat dari sini juga kita kategorikan produk kita ini untuk jenis kelaminnya siapa gitu misalnya laki-laki atau perempuan misalnya kayak udah nih gitu kan udah punya produk gamis itu udah jelas gamis itu untuk cewek gitu kan bukan untuk cowok itu udah jelas banget gitu nah berarti segmentasi promosinya adalah ke cewek maka kita cari misalnya orang-orang endorse endorsement gitu kan kita cari kemudian dia foto kemudian dia review produknya sehingga orang-orang sekitarnya atau teman-teman terdekatnya beli gitu nah ini udah abang coba juga dulu endorse ke teman gitu akhirnya dia temannya ada yang beli kemudian temannya ini setelah dia beli ternyata dia bilang bagus direkomendasikan lagi ke temannya akhirnya nambah-nambah terus penjualannya kayak gitulah kurang lebih yang pertama kemudian yang kedua umur ini contoh produk abang nih produk abang tuh biasanya lebih ke target ke anak-anak remaja gitu umur-umur 17 sampai 25 itu target utamanya tapi bukan berarti orang yang di luar itu tidak boleh beli gitu tapi kita fokus ke orang-orang yang umur tadi gitu contohnya mahasiswa kenapa mahasiswa jadi ketika mahasiswa pakai baju day wear gitu ke kampus orang-orang akan bertanya wah ini bajunya bagus dari mana belinya kayak gitu sehingga secara gak langsung jadi apa namanya endorsement berjalan lah kayak gitu nah itu contohnya kemudian yang ketiga minatnya misalnya sport gitu kan minatnya olahraga sepak bola kalau dia tertarik dengan sepak bola jangan ditawarin sepatu golf gitu misalnya sepatu yang lain gitu itu kan contohnya adalah minatnya apa dan sesuai nya dimana nah itu kita sesuaikan dengan produk kita dan cara kita berpromosikan barang kita itu yang kedua oke yang ketiga nah ini tentukan strategi strateginya apa nah ini ada sedikit tips dari abang mungkin boleh diingetin diinget ya kata-katanya itu adalah A awareness I interest D desire gitu dan yang keempat A action rumpusnya ada ada ini AIDA gitu pasti mudah diinget nih AIDA apa itu A-nya A-nya itu adalah bagaimana cara kita menarik perhatian promosi itu kan bagaimana mencari perhatian kalau teman-teman lihat iklan yang booming sekarang itu kalau malah salah sosis ya gitu kan itu kan menarik perhatian kali itu sosis sona dimanapun engkau berada itu lagunya kayak gitu kan itu pas kita lewat di TV wah ini iklan sosis nih udah tau kita dia menarik perhatian kita ketika kita lewat setelah kita tertarik akhirnya kita coba penasaran lah kita searching di google wah ternyata produknya sosis ada yang baru kayak gitu kan ada rasa ayam ada rasa sapi kemudian membuat ingin gitu membuat kita ingin jadi wah kayaknya enak gitu kan ketika sosis sona itu membuat dia bilang lagi sekarang lagi booming-boomingnya mie makan mie pakai sosis kayak gitu sehingga kita wih boleh lah makan mie pakai sosis nih akhirnya pergi ke pasar gitu kan dan melakukan tindakan belanja gitu apa tau ke supermarket gitu kita belanja sosis sebox gitu contohnya itu contoh simple nya gitu kan kalau yang lebih rumitnya ada lagi nah nah ini kemudian cara melakukan promosi ya ini yang abang jelaskan tadi di awal ada testimoni kita menjelaskan ini loh testimoni dari produk kita ternyata bagus gitu kan ternyata enak kalau terlihat makanannya contoh kayak si josep tadi makanan adat tadi kan enak gitu kan kemudian bernilai budaya gitu kan karena makanannya untuk dijual di adat misalnya di toko oleh-oleh kemudian promosinya kita bisa melakukan via media sosial media sosial yang tadi abang sampaikan ada instagram ada facebook ada whatsapp sekarang udah banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan untuk melakukan promosi abang sendiri udah pernah juga promosi di instagram ads gitu ya di awal-awal ketika belum tahu ilmunya ya ya istilahnya uang keluar aja gitu gak ada feedbacknya tapi ketika kita sudah tahu cara promosi yang benar itu malah misalnya kita modal 100 ribu promosi gitu kan yang sebelumnya penjualan hanya 10 setelah promosi 100 ribu peningkatan jadi penjualannya meningkat jadi 30 itu kan lumayan artinya bukan berarti kita buang-buang duit enggak gitu kan karena ada feedbacknya pastikan itu tadi di awal tadi niatnya udah bener targetnya udah bener kemudian sasarannya udah bener insyaallah dia bisa apa namanya ada feedback yang bisa kita dapatkan dari promosi yang kita lakukan tadi kemudian yang ketiga ada loyalty program loyalty program ini ya seperti ini kalau misalnya teman-teman ngisi galon gitu kan isi ulang galon gitu kan itu biasanya dapat kupon gitu kan itu salah satu loyalty program namanya gitu jadi mereka kasih kupon setelah 10 kali pengisian nanti ada dapat gratis sekali gitu walaupun sebenarnya tanpa dapat gratisan pun kita ada duitnya karena dia harganya murah tapi dia dengan melakukan menggunakan loyalty program tadi dengan voucher yang dia atau kupon yang dia kasih tadi kita jadi terpacu untuk beli lagi ya dapat gratisan setelah kita dapat gratisan tadi kita pasti pengen lagi besok kuponin lagi ya itu salah satu contoh loyalty program ini biasa abang juga melakukan ketika di kegiatan-kegiatan bazar gitu kan kalau belanja ketika bazar nanti dapat voucher kayak gitu itu contohnya sehingga orang akan balik lagi dan menggunakan voucher itu kemudian bisa juga dengan gratis ongkir dan lain sebagainya masih banyak lagi lah diskon-diskon dan juga yang lainnya kemudian mobile marketing mobile marketing ini itu contohnya kita kirim via email teman-teman mungkin pernah pernah nih daftar di suatu di instagram nih ada iklan gitu kan kemudian kita klik lihat selengkapnya kayak gitu kan kemudian kita isi email kita kemudian langsung dapat kita email dari yang bersangkutan dari pihak iklan itu adalah mobile marketing dia apa namanya promosi dari email-email kita yang sudah kita daftarkan sebelumnya kemudian ada upselling upselling ini penjualan ya promosi secara apa ya besar-besaran ke salah satu orang gitu kan misalnya ke personal maupun ke suatu kelompok jadi upselling ini dilakukan ketika kita tahu emang target yang kita tuju itu benar gitu kan misalnya kita ke suatu pengajian nih abang misalnya kan ke pengajian kemudian abang memperkenalkan kepada orang-orang pengajian itu bahwa abang punya produk pakaian gitu disana langsung masuk lah istilahnya masuk untuk menjual kayak gitu jadi upselling ini di atas daripada selling yang biasa kalau selling biasa kita hanya memperkenalkan saja upselling ini kita benar-benar seperti agak kayak memaksa sih tapi gak seperti memaksa yang dibayangkan tapi dia menjual gimana caranya target kita ini langsung membeli hari itu juga gitu kemudian event dengan kegiatan-kegiatan misalnya donor misalnya donor-donor darah gitu kan jangan donor darah anda dapat masker dan potongan harga belanja makanan di KFC misalnya kayak gitu kan atau event-event yang lain yang mungkin teman-teman tau lah yang pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang yang baru-baru ini ada juga sih contohnya kayak teman-teman yang punya bisnis coba deh JNT seller gitu JNT seller itu adalah event yang diadakan oleh JNT ya salah satu tujuan mereka supaya kita loyal dengan produk mereka gitu supaya kita melakukan pengiriman dengan JNT gitu itu contohnya kemudian promosi menggunakan blog bisa teman-teman buka misalnya media sosialnya blog website-nya Bayu tadi kan teman-teman lihat disana banyak promosi-promosi yang yang ada di blognya kemudian stiker promosi nah ini stiker promosi ini ya teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman jalan di unan gitu kan itu banyak stiker promosi contohnya terima kosan putri kayak gitu kan terima kos putra itu salah satu contoh promosi gitu yang dilakukan oleh orang-orang yang dengan cara yang bisa dibilang agak murah lah stiker promosi ini oke yang keempat coba perluas jaringan media sosial kita ini salah satu fakta data dan fakta ini tahun 2017 ya abang gak dapat yang terbarunya tapi kurang lebih hampir mirip masih mirip-mirip seperti ini yang mana pengguna terbanyak sekarang itu adalah youtube hampir rata-rata orang itu buka youtube sekarang sekarang aja ini zoom ini aja di share di youtube juga gitu kan itu salah satu contohnya bahwa youtube banyak penggunanya banyak pasarnya disana kemudian yang kedua ada facebook hampir semua orang itu udah punya facebook apalagi orang-orang lama orang-orang tua termasuk kita yang milenial itu rata-rata juga punya facebook kemudian instagram dan sekarang juga ada yang punya tiktok mungkin teman-teman disini banyak juga yang men-tiktok nah coba promosi di platform-platform tersebut gitu supaya dia dapat pasarnya kalau kami sendiri sekarang masih fokus di instagram gimana kita mengembangkan di instagram dan sedang merambat juga ke youtube sama tiktok ini masih dalam perencanaan kemudian ini kalau secara sosial secara media sosial secara online tapi secara offline sama sepertinya kita memperluas relasi dengan kita ikut kegiatan kepanitiaan itu menambah relasi kita misalnya kita punya produk tadi kan produk A produk B kita jual ke teman kita yang satu komunitas satu organisasi kita pasarkan ke teman-teman kita teman-teman kita akan memasarkan akan membantu memasarkan ke luar juga itu contohnya dengan memperluas jaringan dan memperluas relasi nah mungkin dari abang untuk sekarang itu dulu jadi kita lebih abang lebih senang ke diskusinya ke contoh kasusnya apa sih masalah yang teman-teman hadapi kita coba selesaikan bareng-bareng disini mungkin itu dari abang abang kembalikan ke moderator oke baik terima kasih bang luar biasa ya tadi materi sebagai pemantik diskusi kita untuk sesi selanjutnya terima kasih bang atas pembaharan materinya tadi ada beberapa poin tadi yang misalnya saya tangkap yaitu diantaranya pebisnis adalah orang yang bisa menanggir peluang dan peluang itu ada di mana-mana sehingga bagaimana kita memanfaatkan dan dapat memaksimalkan peluang yang ada tersebut dan tadi ada juga beberapa yang sudah berbisnis ya bang nah semoga saja materi yang disampaikan tadi dapat diambil intis harinya dan dapat diimplementasikan nantinya gitu oke baik selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi bagi peserta yang mau bertanya silahkan untuk resen atau bertanya melalui kolom chat zoom oh ya ini sudah ada beberapa penanya oke ini bagaimana sistem abang jawabannya oke kita ambil dulu dari yang penyakit yang pertama itu dari dari adi pertama dari universitas pajajaran nah disini bertanya bang bagaimana oh ini bertanya berbicara menginai bisnis pertanyaannya apakah kalau penjualan di e-commerce dapat meningkatkan objek penjualan nah pertanyaan kedua adalah apakah kalau bikin sosmed bikin dari awal apa beli yang udah followersnya banyak bang oke waktu udah tempat diserahkan bang menjawab langsung oke izin menjawab ya moderator oke baik bang adi pertama ini dari empat pajajaran atau empat yang lain jauh banget serta luar biasa yang pertama yang pertama bicara tentang bisnis pertanyaannya apakah kalau jualan di e-commerce dapat meningkatkan omset penjualan e-commerce itu kan adalah bagian cara penjualan kalau menurut abang nih pribadi tentu bisa meningkatkan omset penjualan tergantung dari cara kita lagi cara promosinya produk kita kemudian cara kita memasarkan produk kita itu bisa disana karena memang banyak orang-orang yang malah dia tidak bisa menjualan secara offline dia malah banyak uangnya di e-commerce dia jualannya banyak yang terjadi seperti ini ketika dia jualan di pasar sepi ternyata ketika di e-commerce ternyata lebih rame itu kan udah jadi contoh nyata e-commerce ini sangat bermanfaat bagi UKM yang banyak di sekitaran kita yang pertama yang kedua pertanyaan yang kedua apakah kalau bikin sosmed bikin dari awal atau beli followers udah followers banyak saran abang itu mending buat baru buat baru di awal karena kita merasakan perjuangan ketika kita membangun sebuah sebuah media sosial dari nol kemudian nanti kita promosikan ke teman kita kita akan mendapat gimana sih cara promosi yang benar gimana sih cara promosi yang sesuai ke teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita sehingga dia mau follow kita itu yang abang lakukan dulu ketika di awal-awal followers dari dari apa namanya dayware itu berawal dari ya nol nol kemudian kita coba ajak teman-teman kita 2018 itu masih nol kita emang buat baru ajak teman-teman kita mereka follow kan teman-teman terdekat kita teman-teman organisasi gitu kemudian merambat-merambat ke teman-teman kemudian kita coba adakan kegiatan event-event seperti giveaway gitu kan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga ya dari sana akan nambah followersnya jadi saran abang kalau mau buat sosmed itu buat dari awal karena kita akan perjuangannya kita akan tahu dimana kurangnya dimana selah-selah untuk promosi yang baik dan benarnya kayak gitu itu ya dari abang kalau misalnya ada lagi boleh nanti di kolom ceknya lanjut moderator oke bang ya itu jawabannya lebih kurang tadi bang Adi ya dari Unpat nah selanjutnya ini masuk pada pertanyaan kedua bang dari Adelia beliau dari Padang bagaimana cara meyakinkan pembeli agar mau membeli produk yang kita jual bang nah padahal awalnya sudah dia terus jawabnya pertanyaannya tapi setelah itu didiamkan saja nah kalau seperti itu bagaimana cara agar dia jadi closing bang terima kasih bang ya ini dari Adelia mungkin bisa langsung dijawab bang oke abang jawab ya Putri Adelia penolakan tuh biasa ya sebenarnya apalagi kita sebagai pengusaha abang sendiri pun udah pernah merasakan gitu kan ketika udah menjelaskan panjang lebar tetapi dia tidak jadi beli nah ini yang pertama yang pertama nah ini contohnya yang pertama harus kita fahami adalah terkait rezeki ini ya abang berhubungan dengan rezeki bentar ya jadi ketika kita sudah menawarkan produk kita kemudian orang belum beli sama kita berarti itu bukan rezeki kita ini kita harus fahami dulu karena rezeki orang tuh udah diukur udah diatur segedemikian rupa sehingga kalau misalnya ada orang beli produk kita berarti itu rezeki kita kalau tidak beli itu bukan rezeki kita itu yang pertama yang kedua coba kita balik ke kita sendiri kita yakin gak sama produk itu kira-kira apa yang membuat kita tidak yakin dengan produk itu misalnya kekurangannya disini disitu artinya ketika dia tidak jadi beli berarti dia tidak sesuai dengan produk kita misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan dia misalnya dia kalau dia nyari gamis nih contohnya abang perudu abang dia nyari gamis dia pengen yang gamisnya itu busui gitu kan busui friendly gitu kan ibu busui gitu kan sementara kita tidak punya begitu kita udah menjelaskan ini loh kelebihan-kelebihannya tetapi kita ada satu kekurangan yang sebenarnya itu yang dia cari itu yang pertama itu yang kedua gitu kan kemudian yang ketiga mungkin cara kita meyakinkan itu yang masih salah ini belajar ilmu bagaimana kita melakukan service coba cari di internet di google aja gimana sih cara menjadi service yang benar contoh kita pernah ditelepon customer service dari telekomsel gimana sih pelayanan mereka cara mereka menyampaikan itu kira-kira membuat kita seneng kah ataukah kita malah emosi atau malah kita tidak tidak tertarik jadi untuk closing itu ada ilmunya juga salah satu contohnya adalah copywriting penawaran penawaran yang seperti apa yang kita bisa berikan ke dia supaya dia jadi untuk beli misalnya dia mau beli produk kita makanan harganya 1-10 ribu nah untuk dia misalnya kita buat spesial untuk dia 18 ribu dapat 2 contohnya kan coba dimainkan lagi copywritingnya itu nama ilmunya copywriting ataupun hypnoreating namanya itu boleh dibaca di bukunya ataupun mungkin di google di internet itu dari abang jawabannya oke baik bagaimana tadi Kak Adelia mungkin sampai jawabannya kalau tidak ada tanggapan balik ya udah cukup bang makasih bang oke baik Kak Adelia nah selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga bang ini dari Bapak Hirtanto kacang-cangkruk ini kayaknya produknya nih bang kacang-cangkruk dari UMKM nah bagaimana cara menentukan target market bang ya kepada bang Habidi sudah jumpa diselahkan oke seperti yang disampaikan ketika materi tadi kan kita buat kategorinya kategori yang produk kita nih ini contohnya misalnya kacang-cangkruk kategorinya apa gitu kalau misalnya tadi jenis kelamin oke lah cowok dan cewek masuk semuanya cari yang lebih spesifik lagi misalnya kalau dari segi strata misalnya kan kacang-cangkruk ini untuk golongan apa gitu kan misalnya komunitas orang-orang kantor gitu kan cocok untuk makan kacang-cangkruk misalnya dengan makan kacang-cangkruk ini menghilangkan menghilangkan ngantuk kayak gitu contohnya kan jadi intinya dari kelebihan produk kita itu kita bisa nentukan target market kita yang pertama kita harus kenal dulu kan produknya apa gitu kan produk kita itu cocoknya untuk apa kelebihannya apa gitu sehingga kita tahu oh ini misalnya cocok untuk orang-orang di orang-orang kerja gitu orang-orang misalnya orang-orang kerja bangunan misalnya untuk orang-orang mahasiswa yang lagi kuliah gitu misalnya mereka lagi boring gitu kan bisa mereka pakai ini makan ini atau misalnya justru orang-orang yang lagi skripsi kayak gitu jadi memang kita buat kategori-kategorinya yang kira-kira cocoknya untuk siapa sih kalau misalnya kita terlalu luas target marketnya maka yang pusing malah kita gitu ini siapa sih yang mau kita jual ke siapa sih kita mau promosi jadi memang pastikan dibuat dulu aja kategori-kategorinya kita mau jual ke siapa kita mau jual ke yang mana gitu kalau misalnya kacang-cangkruk ini ternyata misalnya bagus untuk bayi berarti target kita adalah ibu-ibu gitu kan karena bayi kan belum bisa belanja misalnya tukar-cangkruk ini ke ibu-ibu ini bagus untuk anaknya ketika ibu-ibu makan atau ibu beli kemudian ibu olah kemudian diberikan ke bayi vitaminnya sangat banyak itu contohnya kayak gitu jadi kita memang harus menentukan kategori yang tepat dari produk kita tadi dari kelebihan yang kita miliki dari produk kita kita turunkan sampai kita dapat siapa itu target siapa sih target marketnya termasuk juga kategori-kategori golongan apa namanya kekayaan dia masalah dia termasuk orang menengah ke atas kah dia termasuk orang kaya kah menengah ke bawah kah atau maka malah dia terkategori di orang-orang mohon maaf orang-orang miskin jadi kita kemana targetnya itu yang harus kita buat itu jawaban dari saya terima kasih bang Andrea sama-sama pak itu tadi jawabannya pak Andrea mungkin tadi sudah ada tanggapan balik juga nah ini ada masuk pertanyaan ke empat dari Hilda Sekinah Universitas Sahil Jakarta pertanyaannya bang apakah lingkungan atau latar belakang untuk pembudaya dan pendidikan mempengaruhi terbentuknya wira usaha ya maksudnya mempengaruhi wira usaha atau entrepreneur ya langsung saja orang dijawab jadi menurut abang pribadi bahwa kalau pendidikan itu itu tidak terlalu mempengaruhi secara signifikannya bahwa orang yang alumni sarjana dia harus jadi entrepreneur atau terbentuknya jadi entrepreneur belum tentu bahkan ada yang anaknya orang tuanya entrepreneur anaknya pegawai jadi kita tidak bisa menggunakan lingkungan dan pendidikan itu tidak terlalu mempengaruhi tetapi mereka menjadi salah satu faktor juga misalnya contohnya di Amerika Serikat Amerika Serikat itu rata-rata adalah orang-orang pengusaha sehingga angka pengusaha di negara mereka itu sangat besar dibandingkan Indonesia kemudian di Indonesia lingkungannya kebanyakan ini contohnya Taja ketika orang tua didatangi oleh calon menantunya yang ditanya itu apa kerjaannya apa kalau PNS itu auto lolos itu contohnya kayak gitu jadi menurut abang lingkungan sama pendidikan itu tidak berpengaruh secara signifikan tetapi memiliki faktor tapi tidak besar karena banyak contoh nyatanya kalau di Padang itu ada namanya Basco itu kan Basco itu singkatan dari Basuki Koto yang mana pemiliknya adalah lulusan SD lulusan sekolah dasar dan dia punya mal sebesar Basco itu contohnya kalau kita lihat yang contoh nyatanya jadi menurut abang dia tidak terlalu mempengaruhi tetapi memiliki faktor salah satunya faktor-faktor yang tidak terlalu signifikan lagi itu menurut abang ya kembalikan kepada moderator baik terima kasih bang apakah ada tanggapan balik dari penanyaan ya kalau tidak kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini ada Yosef Cawang yang mau opet make disilahkan untuk Bang Yosef agar aktifkan audionya dan lemparkan pertanyaannya waktunya tempat disilahkan halo jelas jelas kak ya begini kak saya mau tanya kak mengenai bisnis itu kan yang diperlukan yang namanya segmentasi dan positioning kak pertanyaan saya ketika posisi ketika produk kita udah ada di positioning di hati masyarakat lalu ada pesaing baru nih kak meniru konsep kita lebih dari kita kan yang namanya konsumen kan pasti ada di pesanan kak dan berlalui ke kompetitor yang lebih variasi lagi daripada kita bagaimana caranya kak itu pertama yang kedua mengenai persaingan persaingan itu kan orang lebih suka harganya murah bagaimana sih kak tanggapan kakak mengenai adanya penjual yang sengaja bikin harga murah untuk menjatuhkan pasar terus itu sebagai penjual yang sesama penjual nih kak gimana nanggapinya kak adanya penjual yang kayak seperti itu kak menjatuh apa sengaja bikin harga murah untuk menjatuhkan lawan gimana kak menurut kakak terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Joseph keren nih sangat luas pertanyaannya oke yang pertama yang pertama tadi terkait dengan posisi ya kita udah udah masuk ke masyarakat ternyata tiba-tiba ada kompetitor kemudian mengalahkan kita sebenarnya itu apa yang dia lakukan itu itulah sebenarnya yang harus jadi senjata kita juga ketika dia berinovasi ya kita jangan kalah berinovasi sama seperti kita bersepeda gitu kan bersepeda kalau kita lagi menggayu tiba-tiba berhenti berhenti berinovasi gitu ya ya kita akan jatuh tapi kalau kita terus dinamis terus bergerak kita terus merasa bahwa memang gini ya zona entrepreneur itu bukanlah zona nyaman zona yang tidak nyaman makanya tidak banyak orang mau menjadi entrepreneur karena memang persaingan sangat ketat kompetitor pun selalu berdatangan sehingga kita tidak bisa bertahan selamanya ini memang sangat sulit tapi kita bisa melakukan dengan yang pertama melakukan inovasi produknya tadi contohnya makanan kayak gitu kan apa sih yang bisa menjadi inovasi contoh yang dilakukan kebanyakan yang sudah ada contoh nyatanya gitu kan ada namanya minarko kalau di padang itu kan mie pedas kemudian muncul yang lebih murah mie pedas-mie pedas yang lain tapi kenapa mereka bisa tetap bertahan yang pertama mereka menjaga kualitas mereka kualitasnya walaupun mereka tetap berjalan sampai sekarang kualitas rasanya tetap sama kemudian mungkin ada variasi rasanya rasa pedasnya levelnya lebih ada lebih nambah lagi gitu jadi mereka mempertahankan kualitas yang pertama yang kedua mereka tetap berinovasi sehingga mereka walaupun banyak kompetitor yang muncul mereka tidak kalah omset mereka omset mereka justru tambah naik bahkan saya dengar kemarin ketika masih kuliah offline itu itu di angka ratusan juta sekarang di angka miliaran per bulannya itu kan nampak bahwa mereka tetap konsisten dengan kualitas dan mereka tetap menjaga tetap berusaha untuk inovasi dengan banyaknya pesaing-pesaing yang muncul yang kedua kemudian yang selanjutnya adalah gimana kita tetap mempertahankan value kita apa sih kelebihan dari produk kita kita pertahankan dan kita lebih-lebihkan gitu nah ini loh nilai dari produk kami gitu kami memiliki misalnya kayak abang nih abang nih lebih fokus ke produk gamis itu dimana ada bordiran khas minangkabau gitu jadi kalau orang beli apa sih yang menjadi ciri khas dari produk fashion kami ya kami memiliki bordiran khas minangkabau yang tidak dimiliki oleh produk fashion yang lain jadi orang-orang yang suka dengan hal-hal yang unik belanja ke tempat kami kalau dia mau yang tanpa bordir juga bisa jadi intinya kita harus bisa fleksibel dan tetap berinovasi itu untuk jawaban yang pertama kemudian jawaban yang kedua bagaimana dengan persaingan harga kompetitor yang datang malah dia menurunkan harga itu tadi jadi memang dalam bisnis itu sama seperti sepak bola ternyata ada posisi menyerang attack ada posisi defense bertahan itu strategi strategi dalam sepak bola strategi dalam bisnis juga seperti itu bertahan menyerang salah satu cara menyerang itu memang menurunkan harga itu ternyata setelah saya baca bukunya saya kaget juga ternyata dalam bisnis itu ada strategi juga gimana cara kita menghadapinya ya kita kita kembali ke yang tadi yang awal tadi kita harus konsisten dengan rasanya tadi kan rasa makanannya dengan kualitasnya tadi tetap berinovasi tetap menjaga value-nya nilai dari produk kita makanya kita kan bisa bertahan kalau kita melihat wah dia turun harga terus kita ikut-ikut turun harga lama-lama kita rugi dong karena kita harga standar kita sekian itu tadi balik ke awal tadi adalah target market kita siapa dari harga kita itu siapa dia harganya murah karena target marketnya adalah orang-orang middle low gitu orang-orang menengah ke bawah seperti yang kita lihat secara pasar luas gitu kan ada produk Cina ada produk Jepang produk Jepang lebih mahal tetap-tetap ada yang beli produk mereka karena orang-orang tahu produk Jepang itu lebih bagus kualitasnya dibandingkan produk Cina gitu karena orang-orang Cina biasanya dia lebih murah karena produk bahan dari produknya itu lebih murah juga sehingga kalau kita beli yang 5 juta bisa tahan 5 tahun kalau produk Jepang tadi ini yang produk Cina beli 5 juta eh beli 4 juta tapi hanya bertahan 2 tahun selagi gitu kita juga harus bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang sekitar bahwa ini loh kelebihan dari produk kita itu ya dari abang ya semoga bermanfaat baik terima kasih sampai penjelasannya ya kak ya sama-sama ya oke baik sampai ya bang Yosef tadi jawabannya dari pemahaman kita bang Abibi nah kita maksimalkan sampai 10.15 ya bang ya nah ini ada satu lagi pertanyaan dari Maria Susanti Universitas Bung Hatta pertanyaan mengenai bisnis nah di tengah persaingan bisnis yang dihadapi saat pandemi bagaimana agar bisnis kita tetap berada dalam kondisi perusahaan yang tetap baik bang ya mungkin itu jawabannya kita minta kepada bang Habibi untuk memamparkan waktu yang tanpa disalahkan bang oke jadi ya pandemi ini gak cuma bisnis-bisnis yang besar ya perusahaan-perusahaan yang besar pertama perusahaan-perusahaan yang UKM-UKM itu pun juga terdampak gitu ya tapi gimana sih cara tetap bertahan nah cara yang abang lakukan adalah kita ketika kita kondisi bagus itu kita harus memiliki dana darurat perusahaan kayak gitu jadi misalnya kita punya modal 10 juta emang untuk bisnis nah itu tetap ditahan tetap di keep gitu kalau mau keluar kita memang benar-benar analisis untuk apa sih keluar duit ini 10 juta jadi memang ada ketika kita berbisnis itu pastikan ada dana daruratnya ketika kondisi-kondisi seperti pandemi itu kita gak langsung down gitu karena kita masih ada pegangan jadi intinya adalah strategi yang pertama adalah membuat pengalihan keuangan yaitu menjadi dana darurat misalnya dana daruratnya berapa persen misalnya 40 persen dari profit sebelumnya sebelum pandemi ini gitu kan ketika pandemi sekarang ini tentu untuk mencari dana darurat daruratnya payah gitu kan nah kuncinya adalah kita tetap dinamis seperti yang abang bilang tadi ketika kita mengayuh sepeda dan tiba-tiba kita berhenti ya kita akan terjatuh artinya tetap bergerak aja tetap kita promosi tetap kita melakukan yang namanya pengembangan kalau misalnya kita sendiri susah cari tim kalau misalnya sudah cari tim ternyata tetap susah kita cari apa namanya mentor kayak gitu jadi jangan sendirian kalau sendirian memang payah kalau seperti yang abang jalan ini abang sendiri walaupun abang bisa sharing seperti ini abang juga tetap punya mentor mentor itu yang mengarahkan abang misalnya kurangnya disini diarahkan oh ini ada kurangnya disini tingkatkan lagi disini seperti itu kemudian keuangan anda masih seperti ini tingkatkan lagi atur lagi keuangannya sedemikian rupa jadi memang kalau bisnis ini kan yang paling erat itu adalah dengan uang namanya dengan yang namanya uang kalau misalnya bisnis kita don ya pasti yang kena adalah uang gitu jadi yang harus di diatur adalah yang paling sensitif itu yaitu adalah uang tadi makanya kita buat yang namanya dana darurat gitu ya dari abang moderator kembalikan ya terima kasih tadi bang habibi bagaimana untuk penanya apakah ada tanggapan balik tidak bang terima kasih atas selamat semoga bermanfaat selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Lina pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita ingin mulai usaha bagaimana cara agar kita bisa meyakinkan diri untuk membuka wisaha bang karena saya sampai saat ini kurang yakin dan menimbang banyak pesaing yang kreatif dalam menghasilkan produk bang ini lebih jatuhnya ke insecure pada abang habibi waktu dan tempat diselahkan bang untuk memaporkan jawabannya ini mirip-mirip pengalaman abang dulu jadi abang itu kan produknya adalah fashion yang mana fashion itu udah bertebaran bahkan hampir di setiap kesamatan ada tukang jahit mungkin di setiap dusun ada tukang jahit tapi itu tadi kenapa kita ingin berwirausaha itu kita harus kuatkan dari dari diri kita kenapa kita harus berwirausaha itu adalah salah satu cara mendapatkan uang salah satu jalan menjemput rezeki yang pertama kita harus yakin itu dulu ini adalah salah satu cara menjemput rezeki yang kedua mulai aja dulu mulai kemudian setelah kita mulai ternyata oh ini lupa saingnya ini lupa saingnya apa sih yang kurang dari produk kita inovasi lagi jadi jangan pernah takut kalau abang dari prinsip abang sendiri abang memegang ayat 5-6 bersama kesulitan pasti ada kemudahan jadi ketika kita sudah mulai kita melihat kesulitan yakinlah kita pasti akan dapat kemudahan nanti akan dapat solusinya kalau ada kalau yang namanya pengusaha itu itu adalah seperti kita menjeburkan diri ke dalam kolam permasalahan isinya masalah semua isinya masalah semua jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di kolam itu misalnya produknya makanan makanan kita ini menyelesaikan masalah apa kalau kita produk kita tidak menyelesaikan masalah ya wajar kalau misalnya penjualannya sedikit penjualannya tidak banyak itu wajar karena tidak menyelesaikan masalah kebanyakan orang-orang yang penjualannya banyak kebanyakan perusahaan penjualannya karena dia menyelesaikan suatu masalah masalahnya apa misalnya masalahnya mie yang tadi kan orang makan mie itu rasanya gitu-gitu aja original gitu aja kemudian dibuat lah apa namanya permasalahan yang tadi kalau misalnya makannya mie-nya gitu-gitu aja kami ada loh inovasi dari kami mie pedas itu contohnya sehingga orang penasaran mie pedas sehingga orang belanja mie pedas tadi jadi intinya adalah kalau mau berwirausaha adalah memulai dulu kalau misalnya ragu untuk memulai dari mana coba mulai dari yang namanya BMC BMC itu bisnis model canvas itu ada kalau mau searching boleh langsung di internet aja gitu kan BMC bisnis model canvas jadi disana kita akan buat bisnisnya mau kita buat apa kelebihannya apa kemudian apa-apa yang dibutuhkan bisa kita rancang disana kemudian baru bisa kita buat dari bisnis model canvas itu bisa kita buat bisnis plan-nya planning-nya mau kayak gimana setelah kita buka usaha buat tanggal-tanggalnya kapan mau buat kapan mau launching kayak gitu jadi intinya adalah mulai aja dulu baru nanti kita akan menemukan solusi-solusi yang ada dari masalah yang kita hadapi tadi itu ya dari abang kembalikan ke moderator oke baik bang apakah ada tanggapan balik dari penanyaan tadi Dina baik kak terima kasih ya oke baik sama-sama Dina selanjutnya kita masuk pada pertanyaan terakhir nih bang dari M.Fajar bagaimana cara menyikapi travel yang bisa saja terjadi ketika bisnis sudah berjalan namun kadang-kadang ada aja yang merasa gak sanggup lagi bang dan sebagainya bagaimana itu tanggapannya oke izin menjawab Fajar jadi ketika kita sudah merasa tidak sanggup di tengah jalan ini berarti ada yang salah yang salah dari niatnya niatnya kita memperoleh rasa itu untuk apa kalau kita hanya berwira-rasalah untuk gaya-gayaan ya wajar ketika di tengah-tengah nanti kita gak sanggup lagi karena gaya itu semakin tinggi gaya semakin tinggi juga tekanannya itu yang pertama kemudian yang kedua kembali lagi ke niat tadi ketika niat kita belum kuat ya ke depannya kita kan goyah sama seperti rumah ketika kita membangun sebuah rumah yang mana pun rasanya tidak kuat ya ketika ada angin lewat sendiri angin lewat bisa roboh ketika fondasinya sudah kuat maka kita ketika ada angin ada tsunami pun mungkin kayak gitu itu akan tetap kuat karena fondasinya udah kuat nah ini jadi mungkin kondisinya adalah fondasi di niatnya masih kurang kuat sehingga di tengah jalan ngerasa gak sanggup lagi itu yang pertama yang kedua teman-teman yang yang di tengah jalan pengen berhenti ini berarti dia kurang apa namanya kurang trust kepada dirinya sendiri kurang percaya sama dirinya sendiri bahwa dirinya itu sebenarnya bisa dan dia tidak yakin sehingga yang merasa mau menyerah itu yang pertama yang kedua kemudian yang ketiga berhubungan sama niat tadi coba deh dibuat mimpi-mimpinya mungkin mimpinya tidak ada atau mimpinya terlalu rendah sehingga di tengah jalan pengen berhenti coba deh dibuat mimpinya ketika misalnya mimpinya itu pengen punya mobil beli sendiri hasil usaha teman-teman pasti akan merasa semangat karena sudah ada mimpi tadi ini yang harus saya capai yang ketiga kemudian yang keempat boleh dibuat target-targetnya sama seperti mimpi tadi cuma ini kan target target-targetnya kenapa sih saya harus berwirausaha atau misalnya saya pengen berwirausaha selama 5 tahun yaudah 5 tahun saya punya target 5 tahun ini bisa punya rumah sendiri dengan adanya target itu kita akan bertahan setelah targetnya tercapai buat target yang baru lagi saya mau punya target pengen punya tanah seluas 1 hectare jadi yang yang abang tangkap disini adalah kebanyakan orang dan termasuk abang dulu ketika di awal-awal gitu kan merasa pengen berhenti itu ketika itu abang curhat sama mentor gitu kan sama orang terdekat abang ya dia bilang mungkin niat kamu masih kurang gitu akhirnya ya abang coba perbaiki lagi niatnya abang buat mimpi abang kedepannya mau gimana gitu sehingga akhirnya bisa bertahan sampai sekarang insya Allah kedepannya lagi amin itu dari abang ya kembalikan kepada moderator ya terima kasih abang bagaimana tadi untuk penanya apakah ada tanggapan balik ya kalau tidak maka baiklah tidak terasa kita sudah sampai pertengung acara dan ini mohon maaf sebesar-besarnya buat seluruh peserta yang pertanyaannya belum bisa dijawab satu-satu karena mengingat waktu dan nanti kita juga ada sesi kedua ya jadi bisa simpan dulu tanya-tanya sesi dua nanti yang seolah akan dipaparkan oleh bang tindodolin nantinya itu dan sampai juga ya bapak ibu dan peserta tujuan promosi itu sendiri tadi seperti yang disampaikan oleh bang habibie bahwasannya adalah meningkatkan penjualan branding dan membangun loyakita usaha itu lalu bagaimana cara kita mempromosikannya yang pertama itu ada minyak dan tekan dan juga tentukan sasaran berdasarkan aspek umur jenis kelamin dan juga target pelanggan seperti itu ya sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang antusias selama kegiatan berlangsung dan teristimewa terima kasih juga kepada bang abibie atas paparan materinya nah mungkin nanti yang pertanyaannya yang tidak bisa dijawab melalui forum ini bisa melalui DM chat Instagram ataupun melalui WA nah ini sudah juga kontaknya bang habibie jadi bagi teman-teman nantinya ataupun bapak ibu di sini yang mau berdiskusi perihal entrepreneurship bisa nantinya menghubungi bang habibie pada kontak yang tertera di kolom jen zom selanjutnya kita masuk pada sisi closing statement kita minta kepada bang habibie agar memberikan closing statement sebelum sesi satu kita tutup kepada bang habibie waktu datum diselahkan yang pertama bang mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya dan juga mohon maaf ya ketika apabila pertanyaan mungkin belum terjawab dengan memuaskan atau mungkin belum terjawab karena emang gak kebaca tadi gitu kan itu mohon maaf nanti kita bisa sambung di WA ataupun Instagram boleh di DM aja karena insya Allah untuk berbagi kita tidak akan pernah rugi gitu kan jadi abang tetap semangat aja kalau mau berbagi teman-teman mau cerita boleh silahkan boleh dihubungi aja langsung yang pertama kemudian yang kedua abang mau menyampaikan bahwa rezeki itu kita masing-masing sudah diatur rezeki itu sudah diatur sama seperti tapi di dalam pipa gak keluar gitu kan artinya seperti itu rezeki juga seperti itu rezeki kita sudah ada tinggal bagaimana cara kita mengeluarkan rezeki tadi dengan usaha membuka keran tadi keran yang mana misalnya keran kita banyak ada lima keran gitu kita buka satu dulu nanti tambah dua tiga sampai lima atau seterusnya jadi keran kita rezeki kita tinggal kita bukakannya tadi dengan cara ikhtiar yang kita lakukan gitu ya kemudian yang ketiga yang terakhir nih dari abang kalau mau usaha jangan gengsi gitu turunkan gengsi untuk meningkatkan untuk jadi lebih bergensi turunkan gengsi untuk jadi lebih bergensi kalau kita sekarang udah gengsian mau usaha tapi gengsi ya kita gak akan menjadi orang yang bergensi karena kita tidak mau menurunkan gengsi kita sebagian besar orang-orang pengusaha itu berawal dari menurunkan gengsi sampai akhirnya menjadi orang yang bergensi memiliki microsoft punya facebook itu kan mereka berawal dari menurunkan gengsi mereka sampai akhirnya mereka menjadi orang-orang yang bergensi mungkin itu dari abang mohon maaf jika ada salah-salah kata penyampaian salah-salah salah kata yang menyinggung yang tidak berkenan di hati teman-teman mohon maaf wabillahi taufiq balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih sekali lagi bang atas tadi bapak materinya rantanya jawab serta tadi ada sedikit motivasi juga dari bang habibih terima kasih sekali lagi bang seperti itu dan harapannya semua peserta masih semangat ya karena insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada sesi icebreaking dari Bayu agar lebih rileks juga sebelum kita masuk pada sesi kedua nantinya ya mengingat waktu mungkin langsung saja kita minta perwakilan dari Bayu untuk sesi icebreaking kita sebelum kita masuk pada sesi kedua nantinya kepada pihak perwakilan dari Bayu waktu datang empat disilahkan oke tes suara aku kedengarkan teman-teman terdengarkan oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dila saya adalah Piaisi Bayu untuk wilayah Sumatera Barat dan Riau nah jadi teman-teman ini kayaknya nyambung materi sebelumnya mengenai promosi dan disini salah satu cara Bayu melakukan promosi gitu nah memang saat ini Bayu mempunyai program untuk mensupport kegiatan siswa dan mahasiswa nah salah satunya dengan mensupport kegiatan ini nah mungkin teman-teman disini sudah ada yang tahu apa itu Bayu ada yang udah pernah dengar tapi belum tahu apa itu Bayu atau ada yang malah belum tahu sama sekali nah di kesempatan ini saya akan menjabarkan mengenai Bayu itu apa sih gitu nah teman-teman bisa lihat di layarnya saya akan share screen oke sudah muncul teman-teman layarnya udah muncul belum teman-teman belum sudah sudah oke udah oke baik halo nice to meet you saya Dila dari Bayu nah jadi Bayu itu apa sih Bayu itu itu adalah inovasi yang dibuat oleh Telkomsel untuk anak muda yang digital savvy lewat layanan end-to-end digital experience jadi berdasarkan penelitian market Indonesia itu sekarang bergeser menjadi lebih digital savvy terutama di youth segment nah digital savvy itu apa sih digital savvy itu yaitu mereka yang lebih suka pakai app-based service yang mana semua bisa diakses lewat jari jadi layanan-layanan yang sudah berbasis aplikasi contohnya apa contohnya kalau teman-teman lapar tinggal buka GoFood bayar lewat aplikasi sampai di rumah kalau pengen beli baju tinggal buka Shopee pilih bajunya transfer sampai di rumah jadi semua layanan yang sudah berbasis aplikasi nah karena itu memahami setiap keunikan keinginan dan kebutuhan konsumen Bayu dibuat untuk menghubungkan anak muda dengan hal yang mereka suka lewat cara mereka sendiri bukan dengan cara telko Bayu provider serba digital pertama di Indonesia nah ini adalah cara teman-teman kalau teman-teman pengen pakai Bayu nah kalau misalnya untuk provider yang lain kartu-kartu yang lain kan itu caranya konvensional kalau teman-teman pengen teman-teman datang ke konter pilih nomor handphonenya pilih kartunya terus bayar terus regist KKKTP nah kalau di Bayu sendiri gimana Bayu karena sudah merupakan sudah menjadi provider digital jadi kalau teman-teman pengen pakai Bayu cara pertama yang harus teman-teman melakukan adalah download aplikasinya setelah download aplikasinya teman-teman tinggal mengikuti jurninya dari awal sampai akhir nah caranya gimana setelah teman-teman download aplikasinya teman-teman pilih pengen beli kuota berapa terus teman-teman daftar pakai akun sosial media bisa pakai Facebook bisa pakai email bisa pakai nomor handphone juga setelah itu pilih nomornya sendiri nah karena sesuai dengan tagline-nya Bayu semuanya semangunya jadi kita masih kebebasan untuk pelanggan pilih nomor sendiri dan sekarang udah ada fitur terbaru yaitu kalian bisa create nomor sendiri jadi pengen ada misalnya tanggal ulang tahunnya nih nah tinggal dimasukin 4 digit nomor nanti akan muncul nih pilihan-pilihan nomornya terus cara ngambil kartunya juga tinggal dipilih pengen kartunya diantar ke rumah apalagi sekarang pandemi ya jadi enak banget tinggal duduk di rumah nanti kartunya diantar via JNA atau teman-teman bisa ngambil sendiri nah nanti langsung keluar tuh optionnya dimana sih tempat pengambilan kartu paling dekat dari tempat teman-teman sekarang setelah itu lakukan pembayaran karena Bayu udah digital maka pembayaran di awal itu teman-teman diharuskan menggunakan e-money jadi bisa pakai link aja OVO GoPay dana atau bisa transfer via bank nah kabar baiknya adalah untuk wilayah Sumatera Barat dan Jawa itu engkos kirimnya gratis teman-teman jadi teman-teman cukup bayar paket data yang diambil aja misalnya harga paket datanya 10 ribu teman-teman tinggal bayar 10 ribu engkos kirimnya gratis atau misalnya diambil di tempat terdekat nah untuk wilayah Sumatera Barat kartunya itu udah bisa diambil di kontor-kontor atau di kafe-kafe nah tapi baru tersedia di kota Padang Bukit Tinggi Agam Sekitar sama Payi Pumbu nah sisanya gimana kalau teman-teman tidak berada di kota itu di Sumatera Barat teman-teman tinggal pilih opsi untuk diantar via JNE yang mana gratis engkos kirim nah gimana kalau teman-teman ternyata berada di luar Sumatera Barat itu udah bisa kartunya diambil di seluruh Indomaret yang ada di Indonesia atau kalau misalnya di kota teman-teman juga nggak ada di Indomaret teman-teman juga bisa kirim via JNE nah untuk kota-kota di luar Sumatera Barat dan Jawa itu engkos kirimnya flat cuma 10 ribu rupiah jadi mau teman-teman di Aceh sana atau mau di ujung Sulawesi sana itu engkos kirimnya tetap 10 ribu nah terus kartunya udah sampai udah registral KKTP udah dipakai eh kuatanya abis pengen beli lagi caranya gimana teman-teman tinggal buka aplikasinya terus teman-teman tinggal pilih pengen beli paket data berapa pengen beli topping atau kuota tambahan berapa pengen beli pulsa berapa terus bayar bisa pakai e-money atau ternyata e-money-nya lagi kosong nih teman-teman bisa datang ke kontar isi pulsa Bayu karena ini merupakan produk Telkomsel jadi ke kontarnya bilangnya isi pulsa Telkomsel kasih nomor Bayunya setelah pulsanya masuk baru beli paket datanya di aplikasi nah ini Bayu Help Center Experience jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala teman-teman gak usah capek-capek keluar rumah karena Bayu udah digital maka kita punya layanan chat 24 jam live chat jadi kalau ada kendala teman-teman tinggal buka aplikasi di pojok kanan bawah ini ada yang namanya Nindi CS kita namanya Nindi teman-teman tinggal tanya masalahnya apa nanti Nindi akan bantu jawab atau teman-teman juga bisa chat ke DM Instagram atau ke Twitter atau ke Facebook kenapa? karena Bayu udah digital maka semua permasalahan juga kita selesaikan secara digital nah ini adalah Bayu Beyond Telkomsel experience jadi support yang di-state di awal bahwa Bayu itu pengen dekat dengan teman-teman dengan cara teman-teman sendiri bukan dengan cara telpo nah salah satunya apa salah satunya dengan adanya fitur-fitur anak muda banget yang ada di aplikasi Bayu jadi di aplikasi Bayu itu gunanya bukan cuman buat beli pulsa atau beli paket data aja cuman juga juga ada untuk fitur-fitur hiburan nah contohnya ada mixtape atau ada podcast atau ada bioskop gitu jadi teman-teman di aplikasi Bayu itu bisa denger musik bisa baca berita bisa denger podcast juga bisa denger bisa nonton film yang mana itu adalah gratis tanpa potongan kotak nah disamping mengikuti trend lifestyle yang berlaku anak muda Bayu mencoba mengurangi pen-poin kamu tentang telekomunikasi jadi sebelum kita meluncurkan produk kita udah melakukan riset nih teman-teman kira-kira ketika kita pengen mengeluarkan produk apa sih yang bisa kita improve dari produk yang ada sebelumnya nah ternyata dari hasil penelitian kondisi konsumen dengan provider yang ada saat itu itu ada empat pertama syarat dan ketentuan paket internet yang tersembunyi dan kuota tampilan yang gak kepake jadi ini adalah hal-hal yang bikin kesel oleh pelanggan pada saat itu contoh syarat dan paket internet yang tersembunyi itu adalah misalnya beli kuota 10 giga tapi ternyata yang bisa dipake full 24 jam itu cuma 5 giga 2 giganya cuma bisa dipake di 4G aja 1 giganya cuma bisa dipake di jaringan 3G aja ada syarat dan ketentuan yang berlaku terus ada kuota tambahan yang gak kepake nah misalnya itu 1 giganya untuk nonton 1 giganya untuk denger musik dimana teman-teman itu gak nonton dan gak denger musik akhirnya kuota-kuota ini kebuang dan itu bikin kesel pelanggan nah yang ketiga yaitu harga paket yang gak konsisten ini itu contohnya teman-teman beli kuota 10 giga cuman kalau beli di counter A harganya 10 ribu di counter B 11 ribu beli di aplikasi 9 ribu beli di marketplace misalnya kayak di Shopee atau di Tokopedia harganya 8 ribu beli ke teman harganya 15 ribu padahal kuotanya sama nih tapi harganya beda-beda nah itu ternyata juga bikin kesel pelanggan jadi sebenarnya yang paling murah itu belinya dimana sih gitu nah yang terakhir yaitu unrewarding loyalty program ini adalah program-program loyalty dari provider tapi tidak bisa dinikmati contohnya apa nih contohnya misalnya teman-teman kalau beli kuota dapat poin tapi poinnya gak bisa dipakai bisa jadi pertama karena poinnya gak cukup atau kedua karena tempat penuhkanan poinnya itu gak ada di kota-kota teman-teman sekarang cuman ada di kota besar kayak Jakarta sama Medan misalnya nah kan jadi kesel ya kita punya poin cukup tapi gak bisa dipakai nah berangkat dari poin-poin tersebut ini adalah lima alasan kenapa teman-teman harus suka sama Bayu kenapa teman-teman harus move on ke Bayu sekarang nah pertama di Bayu itu kuotanya 24 jam gak dibagi-bagi jadi setiap gigabyte yang kamu beli bisa digunakan kapanpun dimanapun di jaringan apapun tanpa khawatir syarat dan ketentuan yang tersembunyi jadi what do you buy what do you get jadi kalau teman-teman beli 10 giga ya teman-teman bisa nikmati 10 giga itu full 24 jam tanpa ada batasan apapun nah yang kedua itu pilih kuota dan topping sendiri ini waktunya pilih apa yang kamu butuhin dengan harga yang pasti kantong misalnya teman-teman hobinya nonton yaudah beli aja kuota nontonnya nah enaknya di Bayu itu kuota topping-topping ini kuotanya murah-murah banget misalnya teman-teman bisa nonton di youtube seharian 100 gigabyte itu cuma 10 ribu atau yang hobi instagraman itu bisa beli kuota instagram harganya cuma 5 ribu rupiah teman-teman bisa dapat 3 giga untuk 30 hari gitu nah yang ketiga yaitu penawaran harganya yang konsisten jadi gak perlu beli sim card baru tiap bulan untuk dapat harga yang murah karena gak akan ada perbedaan harga antara pelanggan baru dan pelanggan lama kenapa bisa gitu karena di Bayu pembelian paket datanya cuma lewat satu jalur yaitu lewat aplikasi Bayu karena itu harganya bisa konsisten nah yang keempat yaitu customer care-nya transparan nah jadi seperti yang disampaikan tadi kita punya layanan live chat 24 jam kalau ada teman-teman ada masalah teman-teman tinggal chat ngindi di aplikasi Bayu nah yang terakhir yaitu benefit for your ethanol love jadi kalau di Bayu kita ngasihnya yang pasti-pasti aja kita ngasihnya apa kita ngasihnya hadiah setiap 3 bulan 6 bulan 9 bulan dan 12 bulan teman-teman udah pakai Bayu kita ngasihnya hadiah kuota yang mana itu pasti langsung bisa teman-teman pakai nah enaknya lagi di Bayu sesuai dengan tagline-nya lagi Bayu semuanya semaunya teman-teman bisa bikin paket sesukanya jadi pengen datanya berapa giga pengennya untuk berapa hari itu bisa diatur sendiri nah nanti akan langsung muncul total harga yang harus dibayar di bawah jadi kalau pengen 1 giga untuk 30 hari bisa kayaknya 1 giga untuk 1 hari aja deh bisa jadi bisa diatur sendiri nah untuk teman-teman pengen tahu ada promo apa dari Bayu teman-teman tinggal follow di instagramnya Bayu at Bayu.id itu akan ada info-info menarik mengenai promo-promo Bayu yang terbaru saat ini Bayu semuanya semuanya baik teman-teman sekian penjelasan dari saya terima kasih atas waktunya kalau ada yang mau bertanya boleh ditanya di chat nanti akan sambil saya jawab sampai dengan 15 menit ke depan terima kasih oke baik terima kasih Kak Adila tadi atas temaparan materinya mengenai Bayu tadi jadi bagi teman-teman yang mau doktor bisa dilakukan sesuai alur yang disampaikan oleh Kak Adila tadi ya karena memang banyak sekali manfaat dan keuntungan yang didapatkan dan bahkan tadi ada kemudahan juga dalam penggunaan Bayu nah ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta oke sudah dijawab ya ini dari Kak Putri Adelia mengenai ya sudah dijawab juga disini ya mungkin pen selanjutnya bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan untuk raise hand oke tidak ada ya oke kalau tidak ada bagaimana Kak Adila kita lanjut ke sesi selanjutnya Kak boleh lanjut sesi selanjutnya aja Kak nanti saya tunggu di kolom chat aja sampai 15 menit ke depan kalau misal masih ada nanti saya bantu jawab di kolom chat nah ya kita sesi diskusi Bayu nya melalui kolom chat saja nanti bagi teman-teman peserta yang mau bertanya silahkan untuk lemparkan pertanyaannya melalui kolom chat gitu dan insyaulah nanti akan dijawab langsung oleh Kak Adila dan teman-teman oke baik terima kasih sekali lagi kepada Kak Adila selanjutnya kita akan masuk pada sisi kedua pemaparan materi dari Bang Pindo Dolin nah sebelum itu kami mau mengingatkan kepada seluruh peserta bagi peserta yang mau bertanya nantinya disalahkan untuk raise hand ataupun melalui kolom chat gitu dan sisi materi kedua ini akan berlangsung selama 30 minit dan dilanjutkan dengan sisi tanya jawab yang juga selama 30 minit baik saat ini pemaparan dari kedua kita Bang Pindo Dolin sudah berada di tengah-tengah kita sudah dari tadi bahkan nah mari kita sepa dulu beliau halo Bang Pindo selamat pagi Bang halo Bang Pindo sebelumnya suara bayu terdengar jelas Bang ya ini Bang Pindo juga sudah bergabung ya kayaknya ada masalah sinyal atau bagaimana halo Bang Pindo sudah terdengar jelas Bang suara bayu Bang halo ya oke baik bagaimana kabarnya Bang Alhamdulillah Alhamdulillah jaringannya aman ya Bang sejauh ini aman ya ya mudah-mudahan sampai nanti juga aman ya Bang oke baik Alhamdulillah sehat ya Bang dan semoga kita semua senantiasa dilundungi dan diberi kesehatan nah apa-apa tadi kita kedua ini adalah Bang Pindo Dolin nah ini adalah riwayat beliau Bang Pindo adalah seorang entrepreneur juga dan juga CIO dari Hujan Kreatif Kompani dan work experience dari Bang Pindo yang pertama itu sebagai relationship manager dari PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017 dan juga area marketing manager Sumatera Barat di PT Yellow Phone Indonesia atau Ayam Wepok Pak Gembos dan juga sebagai diputi branch manager di PT Kawan Lama Ruk tahun 2018 sampai 2019 dan riwayat organisasi beliau terutama itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yaitu Badan Pengurus Provinsi Sumatera Barat dan beliau juga ketua N6 bidang pariwisata industri kreatif dan MKM yang kedua Bank Findo juga sebagai MPW Pemuda Pancasila Sumatera Barat serta Wakil Ketua KNPI Kota Padang selanjutnya itu sedikit CV mengenai Bank Findo selanjutnya kita masuk pada sesi penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Bank Findo selama 30 menit ke depan kepada Bank Findo waktu dan tempat diselahkan oke halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini panitnya tadi abang undangnya share ini ya udah share bahan materinya bisa ditampilkan gimana panitnya apakah bisa ditampilkan ini ini Bang Findo posisinya lagi dimana nih Bang lagi di kedai kopi oh lagi di kedai ya Bang enggak enggak lagi di rumah oh lagi di rumah ya itu background aja ya Bang background aja biar keren biar kelihatan kayak entrepreneur gitu ya Bang biar kelihatan kayak entrepreneur maksudnya ya lagi ya semuanya di kewarung yang enggak gendah gitu kan Bang oke gimana penitian apakah bisa gimana bisa bisa oke ya sudah tampil nih Bang bahannya selanjutnya waktu ada tempat disalahkan kepada Bang Findo oke bismillahirrahmanirrahim halo teman-teman selamat pagi pagi-pagi udah diberi banyak ini ya banyak asupan bergizi gimana hari-harinya selama work from home banyak tidurnya banyak makannya atau malah banyak belajarnya nanti jangan-jangan pas udah orang udah mulai tatap muka langsung teman-teman semua pada beratnya pada naik gara-gara selama ini work from home jadi sebenarnya yang namanya webinar itu kurang seru ya kalau menurut Abang Abang pun juga gak banyak ambil apa namanya tawaran karena menurut Abang lebih enak ketemu diskusi daripada teman-teman dengerin ocehan omongan Abang aja melalui zoom melalui apa telepon sebenarnya yang paling seru itu adalah diskusi karena menurut Abang yang namanya seminar ini segala macam itu kalau benar-benar teman-teman tidak langsung person to person dalam artian gak langsung ngobrol bareng gak langsung cicit bareng gak bakal ini gak bakal dapat ilmunya jadi Abang paling senang kalau teman-teman itu kita diskusi lebih berdiskusi kita disini jadi tadi pagi juga udah ada materi disampaikan tentang ini ya tentang marketingnya nah Abang dapat bagian yang tentang promosi promosi ya sama-sama kita tahu kalau membawasannya udah jadi hal yang wajib ya kalau misalnya teman-teman punya sebuah usaha lalu melakukan promosi dalam berjualannya cuman ternyata kalau misalnya teman-teman fokus kepada promosi aja sementara produk teman-teman juga tidak di upgrade atau di apa ya istilahnya tidak punya value lah jadi promosi seperti apapun yang kalian lakukan tidak akan berdampak besar terhadap penjualan kalian jadi kita sepakat dulu sebelum teman-teman melakukan promosi terhadap usahanya yang paling pertama teman-teman lakukan adalah menempatkan value dulu buat si produk teman-teman yang akan dijual karena banyak kok barang-barang atau produk yang bahkan tidak dipromosikan tapi ketika orang sudah dapat value-nya sudah tahu hasilnya atau fungsinya atau fasilitasnya orang bakal beli meskipun tidak ada promosi sekalipun atau nggak itu produknya yang tanpa promosi sama sekali tapi laku juga ada yang tahu nah ya sip itu tahu tuh teman-teman semua oke kita lanjut kita mulai ya coba panitnya next jadi dalam dunia promosi itu pasti kita mengutamakan yang namanya sales jadi kalau teman-teman melakukan promosi suatu produk atau suatu barang pasti yang diharapkan setelah itu adalah sales-nya penjualannya setelah itu seperti apa nah jadi teman-teman ini yang saya bilang tadi value itu adalah nilai tambah nilai tambah atau nilai tersendiri yang menjadikan suatu produk itu dibedakan oleh produk lain nah itu yang dibilang value jadi promosi adalah salah satu fungsi komunikasi dalam memasarkan value tadi nah ada yang tujuannya untuk hanya sekedar mengenalkan merek ada yang tujuannya memang untuk mempercepat respon orang dalam melakukan pembelian ya oke terus next nah di dalam promosi teman-teman pasti bingung nih antara iklan dan promosi tujuannya sama-sama satu ya terciptanya penjualan tapi perbedaannya itu ada jadi biar teman-teman paham kalau iklan itu ajakan untuk membeli ya kalau iklan ajakan untuk membeli baik secara soft atau secara hard secara soft selling mungkin dia mengedepankan nilai-nilai ketika dia beli produk ini dia merasakan sampo deh ketika dia beli sampo A dia merasakan kepalanya lebih dingin tamponnya lebih halus nah itu soft itu soft sellingnya seperti itu iklannya kalau yang hardnya itu lebih ke promosi ya nah jadi iklan itu lebih ke soft soft sellingnya jadi dia seperti iklan doff atau iklan apa lagi ya jadi disitu dia tidak fokus kepada harga dia tidak fokus kepada apa namanya secara hard selling tapi dia lebih fokus kepada gimana caranya agar orang yuk beli biar lu bisa kayak gue nah gitu itu iklan kalau lebih biar rambut lu kayak gue beli produk A itu iklan tapi kalau promosi yuk beli sekarang juga selama bulan ini gratis ini ini segala macam itu promosi ya itu promosi nah itu bedanya jadi kalau promosi lebih kompleks hal yang dikedepankannya kalau iklan nah itu lebih ke mengajak seorang sampai disini kita santai aja pakai bahasa yang sederhana aja oke panitia next nah ini ini gimana menurut teman-teman iklan atau promosi iklan 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 yakin ini iklan ya bisa keduanya juga bang bisa iklan bisa promosi juga bang nah kenapa tadi tadi bahasa bahasa iklanan promosi sudah dijelaskan nah kira-kira menurut kalian ini iklan atau promosi coba deh dijelaskan ini bisa juga iklan bisa juga promosi bang kalau iklan kan ini seperti ajakan bang ajakan orang untuk menggunakan internet IM3 ya kan dan promosinya ya dia mempromosikan IM3 ini bang supaya makin banyak orang pengguna untuk menggunakan sementari ini bang itu aja sih ya guna untuk itu bang apa kompetisi dengan kompetitor sejenis kalau menurut saya oke tapi kalau dari secara detail lagi ini lebih masuk kepada promosi ya tadi kalau iklan itu adalah cara mengajak seseorang tapi dengan cara soft selling tapi kalau sudah masuk embel-embel profit embel-embel apa yang kamu dapatkan dalam waktu terbatas dan lain-lain itu sudah promosi jatuhnya itu sudah masuk ke dalam salah satu program promosi daripada si IM3 itu program promosinya gitu nah jadi seperti yang tadi Amang jelaskan kalau misalnya kamu mau punya rambut seperti saya pakailah produk ini itu iklan ya tapi kalau kamu beli produk ini selama bulan ini kamu bakal mendapatkan ini ini itu promosi oke paham ya oke berambang lanjut oke nah fungsi promosi itu kita sederhanakan menjadi tiga yaitu memperkenalkan produk baru terus juga menghabiskan produk lama atau yang dead stock yang bisa kita bilang dead stock setelah 3 bulan 6 bulan barang ini gak laku-laku misalnya terus sama terakhir yaitu menaikkan angka penjualan pastinya daripada kita mendam barang terlalu lama lebih baik kita jual barangnya itu jual rugi pun gak masalah daripada barang yang lama itu masih terpendam sampai sekarang nah jadi teman-teman dalam misalnya punya jual produk harus tahu dulu produk yang fast moving penjualannya cepat slow moving penjualannya lama dan barangnya dead stock yang tidak berjalan sama sekali nah itulah gunanya promosi gimana caranya barang-barangnya slow dan dead stock ini bisa terjual atau bisa dihabiskan stock barangnya agar tidak menjadi kerugian yang besar itu gunanya promosi oke next nah tujuan promosi itu yang pertama meningkatkan brand awareness brand awareness ini teman-teman bisa lihat di layar itu bisa mengidentifikasi brand apa yang sedang dipromosikan apa sih brandnya apa sih mereknya nah jadi orang biar lebih tahu sama mereknya biar orang lebih tahu sama jenis produknya nah itu salah satu tujuan dari mempromosikan sebuah produk oh ini sampo ah berarti keluaran ini nih gitu oh ini iklan kalau misalnya rokok sondernalin sondernalin tahu kan itu rokok apa halo nggak tahu bang karena nggak merokok bang sondernalin sondernalin nggak tahu sondernalin sondernalin itu event konser terbesar yang ada di Indonesia nah itu salah satu strategi promosi dari sampurna jadi dia bikin event sondernalin dia bikin event sondernalin dan lain-lain tujuannya apa tujuannya adalah brand awareness agar posisinya cita-cita rasanya logonya dan lain-lain selalu ada di benak kaum para milenial atau kaulah muda makanya dia menyasar promosi-promosinya melalui musik event-event kreatif dan konser-konser besar lainnya yang itu kita namakan sondernalin itu salah satu tujuan dari dalam mempromosikan barang oke next nah promosi juga bisa menentukan pasar jadi kalau teman-teman selama ini bingung kok penjualan gua segini-gini aja ya mungkin mungkin pasarnya targetnya segmentednya mungkin belum pas yang harusnya teman-teman di kalangan mahasiswa menjual jilbab tapi yang premium gak cocok dong ya gak gak cocok berarti untuk yang di mahasiswa menjualnya itu yang seperti apa yang bisa terjangkau oleh mahasiswa promosinya bagaimana nah itulah yang bisa menentukan segmentasi pasar dari usaha kalian itu juga salah satu tujuan dari promosi jadi kalian apa namanya dari 10 orang kalian bisa mengidentifikasi 2 atau 3 nya adalah sasaran target kalian nah itu tujuannya promosi nah tergantung lagi dari tim kreatifnya nih gimana cara menyusun promosi yang bagusnya seperti apa gitu jadi kira-kira di kalangan mahasiswa seperti apa sih bagusnya promosi yang pas di kalangan ibu-ibu arisan seperti apa sih enaknya atau di kalangan apa bapak-bapak misalnya gimana sih enaknya menjual produk nah jadi sesuaikan pasarnya dengan promonya seperti apa jadi kalau misalnya itu sudah sejalan abang rasa penjualan juga pasti bakal mengalami peningkatan ya oke next nah ini juga penting agar teman-teman juga tetap kompetitif dalam melakukan penjualan contoh ya kalau ayam pasti kalian tahu pasti kalian langsung ingat kalau sama ayam goreng itu ayam-ayam crispy itu adalah ayam KFC daripada ayam di Mekbi kenapa karena promo yang ada di KFC itu sangat-sangat banyak sekali dari dulu sampai sekarang pasti selalu ada promo setiap hari tujuannya berapa tujuannya agar tetap kompetitif tetap bersaing bisa bersaing dengan pasar yang ada karena mereka pun paham semakin kesini seluruh kompeni mengeluarkan strategi-strategi promosi yang luar biasa gila-gilaan bahkan ada yang kemarin KFC diskon 50% terus ada diskon di jam-jam tertentu nah seperti itu caranya adalah mensiasati agar si konsumennya tidak lari dan agar si konsumennya dia mensiasati agar menjelaskan ya bagaimana bang kayaknya bang Vinto terkendala jaringan nih ini lagi bergabung juga dan kami mengingatkan kembali bagi peserta nantinya yang mau bertanya diserahkan untuk lemparkan pertanyaan melalui kolom chat ya halo bang Vinto aman halo ya ya jelas bang oke jelas ya oke next nah ini adalah beberapa jenis promosi yang paling dasar yang bisa teman-teman terapkan di rumah juga di bersama tim ada tiga teknik promosi dasar promosi kenapa dibilang promosi dasar karena ini adalah promosi yang paling gampang banget teman-teman lakukan dan sebenarnya ini adalah promosi yang sebenarnya sebenarnya banget itu sudah dilakukan oleh semua orang tapi tanpa teman-teman sadari jadi promosi itu ada yang by accident aja ada yang emantar program nah itu nah salah satunya adalah tiga hal ini tiga hal ini adalah salah satu cara promosi paling dasar yang bisa teman-teman apa namanya terapkan yang pertama cross-selling ada yang tahu cross-selling apa? coba next hello next dong panit ya nah kok ini ini upselling ya kalau upselling itu mendorong konsumen untuk membeli model yang lebih mahal dalam brand atau kategori perbank yang sama biasanya orang di dalam membeli apa namanya di kontor handphone tanpa kalian sadari mereka sudah men-setting harga promonya melalui client melalui petugas-petugasnya atau karyawan-karyawannya mereka sudah nge-brief promosi-promosi itu mereka sudah nge-brief hal-hal itu sebelum buka toko promo kita hari ini seperti ini ya kalau teman-teman ada yang beli barang ini beli promosi hal seperti ini itu sudah itu by accident jadi mereka sudah setting itu mereka sudah tahu berapa keuntungan minimal yang mereka dapatkan nah disitulah mereka bermain dalam mempromosikan suatu barang upselling contoh budget teman-teman ada 2 juta dari 2 juta teman cari handphone nah terus si karyawan menyarankan kalau nambah 100 atau 200 ribu lagi akan sudah dapat handphone dengan grade yang ini katanya lebih-lebih bagus spesifikasinya lebih ini segala macam nah dengan nambah cuma 100 atau 200 ribu nah itu salah satu cara sales promosi juga nah akhirnya pasti si konsumen akan oh iya ya oh bener ya gitu jadi sama seperti di slide pertama yang abang bilang menyentuh sisi logika dan rasional konsumen itu adalah stress strategi promosi itu upselling oke yang kedua next nah ini dia cross-selling cross-selling ini tadi abang bilang orang di counter itu mereka sudah tahu keuntungan minimal yang mereka dapatkan ya keuntungan minimal jadi mereka nggak bakal mau keluar dari kolom keuntungan minimal itu tapi mereka harus mencari keuntungan semaksimal mungkin nah melalui cross-selling mereka sudah tahu nih keuntungan dari tiga produk ini keuntungan minimalnya nah mereka memberikan promosi kepada teman-teman kalau kalau kalian beli ini beli ini sepaket sama ini teman-teman bakal dapat harga sekian gitu jadi itu cross-selling namanya gimana caranya dari handphone bisa terbeli headset atau bisa kebeli anti-goresnya dan lain-lain nah jadi cross-selling itu yang masih berhubungan dengan si produk itu pelengkapnya nah gitu itu salah satu strategi promosi juga yang langsung by accident itu adalah langsung person to person ke konsumen nah sebenarnya promosinya itu sudah mereka setting sebelumnya gitu itulah yang terjadi di dunia-dunia retail nah jadi itu yang teman-teman harus pahami gitu oke terus next nah ini namanya decoy effect coba lihat yang kecil harganya 3.000 yang sedang harganya 6.500 yang paling besar harganya 7.000 menurut kalian menurut kalian kira-kira kalian bakal beli yang mana 7.000 7.000 ya pak yes benar menambah dari 6.500 menambah 500 rupiah saja kalian udah bisa dapat minuman yang paling besar decoy effect itu namanya jadi harga yang 3.000 ini itu sengaja dibikin untuk dihancurkan nah itu salah satu strategi promosi juga kalau kalian jual minuman biar mendapatkan cuan yang besar salah satunya caranya adalah seperti ini nah itulah namanya decoy effect ya oke next nah masuk ke sesi pertanyaan ya kita sering sesian yuk bang mau nanya dong boleh ya boleh silahkan tadi kan abang bicara tentang iklan dan apa tadi promosi terkadang kan kita bingung nih bang dalam menentukan segmentasi dan sasaran yang mau dituju ketika abang udah buat nih iklan tapi sasaran dituju itu salah apakah abang akan tetap maju atau tidak yang kedua seberapa lama abang melakukan evaluasi dari setiap promosi atau iklan yang sudah dibuat itu loh gimana mohon penjelasan terima kasih oke namanya siapa saya josep dari cawanguki kak dari mana cawanguki jakarta timur oh jakarta timur oke udah punya usaha sebelumnya udah kak makanan khas batak makanan khas batak oke kamu sekarang posisi adalah di jakarta kamu menjual makanan khas batak kira-kira segmentasi orang yang bakal kamu kejar orang mana orang batak kak orang batak yang dimana yang ada di sekitar jakarta timur cuman yang beli kadang ada orang jawanya juga kak oke itu adalah segmentasi pasar namanya ya nah cara membuat iklan yang pas kira-kira menurut kamu seperti apa nah itu kendalanya kak saya tanya padahal kamu di jakarta lokasi kamu jauh dari kampung orang-orang pasti rindu gak dengan makanan kampung pasti nah itu salah satu teknik iklan yang paling pas adalah masukkan emosi rindu dengan kampung di dalam iklan kamu jadi makanan kamu itu adalah obat rindu untuk orang yang kangen dengan kampung tanah kelahirannya emosinya dimasukkan ke sana jadi dalam bikin iklan makanya bedanya iklan dan promosi iklan itu punya emosi di dalam kalau promosi mereka keuntungan yang bakal kamu dapatkan setelah membeli produk itu atau apa namanya benefit-benefitnya kalau iklan itu adalah emosi yang bakal kamu kelihatkan ke orang-orang jauh dari kampung kangen masakan rumah kangen ibu di kampung kangen masakan pasti kan orang-orang Batak yang di Jakarta pasti bakal terinfluence oleh iklanmu yang seperti itu nah itu salah satunya contoh kalau saya dipadang berarti rendang kalau rendang gimana sih caranya agar orang-orang di luar sana jadi kangen kampung yang identik dengan kampung pasti adat budaya habis itu kulineran ya enggak nah itu yang diangkat unsur-unsur seperti itu bisa kamu angkat untuk menjadi suatu iklan yang pas agar bisa apa namanya bisa menunjang produk yang kamu jual nah iklan itu bisa berupa emosi bisa berupa produk nah itu itu yang harus kamu combine di dalamnya nonton iklan-iklan Thailand deh iklan-iklan Thailand itu sangat ini dia kreatif banget karena disana dia benar-benar menyentuh emosi dari si calon konsumen bahkan konsumennya nah itu soft selling namanya cara promosi mereka dalam bikin iklan nah jadi dia memainkan emosi psikologi seseorang boleh tanya lagi boleh-boleh seperti kayak bomir kayak te botol sosro itu kan punya tagline apapun makanannya minumannya te botol sosro oke produk kita itu penting gak sih kak membuat sebuah tagline yang mudah diingat orang luas gitu loh kak atau tak penting gak penting sih sebenarnya cuman untuk menjaga orang lebih banyak di sosial media itu mungkin bisa dilakukan kalau kalian pakai tagline jadi sebenarnya tagline itu dimunculkan tugasnya adalah agar setiap apapun orang yang apa namanya berbicara mengarah ke sana orang pasti mengingat suatu produk itu gitu contoh Yamaha apa semakin di depan nah gitu itu berupa tagline jadi kalau teman-teman ngomong lagi ngomong eh lu kayaknya lu semakin di depan aja Yamaha dong gitu jadi mereka membangun alam bawah sadar kita untuk mengingat hal-hal yang berdekatan dengan tagline tadi oh berarti tagline itu bisa membuat alam bawah sadar konsumen itu terbawa ya kak iya benar tadi seperti yang saya bilang lu kalau misalnya lu kita lagi bincangin teman misalnya lu makin keren aja makin di depan aja lu sekarang oh Yamaha dong nah kan jadi kan kayak yang tanpa sadar sebenarnya kita sudah terpengaruh oleh nilai-nilai promosi dari suatu produk jadinya baiklah terima kasih oke nah itu yang harus diulang-ulang terus itu kenapa begitu pentingnya branding tadi Yamaha semakin di depan kalau KFC jagonya ayam terus apalagi itu banyak lah oke ada lagi oke kita sudah masuk pada sesi diskusi bang ya ya jadi bagi rekan-rekan peserta yang mau bertanya misalkan untuk raise hand ataupun melalui kolom chat dan ini juga sudah ada beberapa bertanyaan melalui kolom chat yang pertama itu dari Adi Pratama dari UNPAD pertanyaannya adalah di zaman serba digital ini apakah promosi lewat majalah koran ataupun BTL masih bisa raih konsumen baru bang ya itu pertanyaannya bang kepada bang Findo waktu datang diselahkan semua waktu ada orangnya semua orang ada waktunya ya maksudnya semua waktu ada orangnya semua orang ada waktunya jadi maksudnya disini adalah digunakan cara apa namanya marketing cara promosi itu sesuai dengan perkembangan zaman kalau kalian mau pengen meraih konsumen baru konsumen baru seperti apa tergantung dari produk yang kalian jual coba deh pikir dari sekian banyak orang sekarang di tanggal 29 Maret ini per tanggal 29 Maret ini seberapa banyak sih yang baca manjala yang baca koran lalu tiba-tiba kalian teman-teman pengen naik konsumen baru kalau merasa change-nya kecil malahan sekarang di instagram sendiri untuk meraih konsumen kita bisa pakai instagram ads dan facebook ads dan itu dan itu semua emang terstruktur dari segi pembayarannya setiap hari kalau kalian menularkan budget sekian kalian bisa meraih orang sekian persen kalian bisa menyasar orang umurnya yang sekian persen nah kalau koran majalah dan lain tidak bisa memberikan itu sekarang nah makanya abang bilang sesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat sekarang kalau ingin beriklan jadi kalau abang melihat kalau iklan di majalah iklan ini segala macam itu hanya untuk menambah eksistensi kalian aja tapi jangan harap bakal banyak konsumen baru dari sana gitu sih maksudnya abang oke baik terima kasih bang bagaimana bong Adi apakah ada tanggapan balik ya bang udah terjawab boleh nanya lagi gak boleh mau nanya bang kalau promosi lewat media sosial itu apakah hanya instagram aja atau bisa facebook atau yang lainnya kak bisa bisa semuanya bisa facebook instagram twitter nah itulah pentingnya ya saya pernah promosi barang saya di antara instagram dan twitter tapi yang paling banyak tuh ya instagram gitu twitter gak kayak sama sekali tuh gimana kan nyari target pasat gitu seperti dengan promosi kamu harus tau dulu masing-masing platform punya cara tersendiri dalam memasakkan produk cara di instagram gak bisa kamu pakai cara di twitter atau cara di facebook facebook itu menjangkau orang-orang yang umur berapa twitter berapa instagram berapa kamu harus paham itu dulu produk kamu mau jual mau jual produk cocoknya di boom di instagram atau di facebook kamu harus pamit itu dulu tergantung dari segmentasi pasar kamu tadi kalau kamu sasar adalah anak-anak muda yang umurnya rata-rata tahun-tahun 90-an ke sini itu lebih banyak pemakaian adalah instagram dan tiktok juga sekarang nah gitu jadi kalau kamu hajarnya di facebook sementara barang yang kamu jual adalah barang untuk konsumen yang milenial rasanya kurang pas cocoknya adalah di instagram mungkin apa nama apa namanya produk kamu masih belum belum punya value-nya kamu belum bisa menemukan value yang pas untuk kamu angkat di produk kamu tadi nah gitu maksudnya yaudah itu aja bang makasih oke baik terima kasih bang Findo atas jawabannya nah ini ada penanyaan ketiga bang dari Dahlia Universitas Sriwijaya eh Universitas Sriwijaya maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana cara menarik perhatian calon konsumen terhadap promosi dan iklan yang kita lakukan ya mungkin bisa langsung dijawab bang yang namanya iklan atau promosi tujuannya adalah menarik perhatian calon konsumen kalau kalian nanya ke saya gimana caranya ya saya nggak tahu jawabnya apa karena produk kamu apapun saya nggak tahu kamu jual barang apapun saya juga nggak tahu jadi cara-cara menarik menarik perhatian orang intinya adalah ketika kamu menjual sesuatu barang atau sesuatu produk berikan emosi di produk itu emosi itu yang akan mengangkat value-nya seperti apa sederhananya aja sekarang banyak maksim berkeliaran dengan harga jauh di bawah Gojek tapi kenapa masih Gojek nomor satu dalam hal pengantaran pembelian barang dan lain-lain sudah banyak apa namanya studi-studi yang membahas masalah ini juga karena Gojek juga termasuk yang paling tinggi sekarang rate service-nya tapi kenapa mereka masih nomor satu karena mereka sudah ada di benak para konsumen sudah ada di benak para konsumen nah kalau iklan kalian yang pertama tiba-tiba gak menarik konsumen ya kalian jangan jangan langsung keki orang jauh-jauh balik kayang ini segala macam untuk menarik perhatian konsumen gak cuma satu kali dua kali iklan aja jadi harus lakukan cara-cara yang kreatif cara-cara yang bahkan tidak pernah berfikirkan oleh orang sebelumnya dulu ada di Amerika salah satu minuman energi abang lupa namanya tau gak cara promosinya seperti apa setiap pagi tim marketing dan tim sales-nya itu meletakkan kaleng minumannya itu di seluruh tempat sampah di komplek-komplek yang ada di dekat dengan pabrik mereka atau dekat dengan toko mereka setiap pagi mereka menaruh semua kaleng-kaleng tadi ke tong-tong sampah para rumah-rumah warga nah jadi setiap hari mereka melakukan seperti itu orang akhirnya mikir ini apa ya ini apa ya ini apa ya akhirnya orang mereka mencoba dan akhirnya membeli melakukan pembelian lalu tau gak pekariswet akhirnya sukses dalam kondisi seperti apa gak ada yang tau pekariswet itu sudah hampir kolaps sudah hampir bangkrut ternyata cara meminum pekariswet yang paling enak adalah ketika orang sedang berolahraga dan itu tanpa sengaja mereka memberikan minumannya kepada orang yang sedang berlari sedang jogging dan lain-lain akhirnya itu yang membuat momen dimana pekariswet jadi terkenal sampai saat sekarang minuman yang pas ketika sehabis berolahraga bukan jadi sponsor pertandingan olahraga karena mereka pada saat awalnya seperti itu memulainya nah jadi kalau teman-teman nanya ke saya cara menariknya kalau saya bilang sekreatif mungkin sekreatifnya seperti apa ya itu tugas teman-teman sekarang oke oke makasih bang jawabannya gimana kak Dalia apakah ada tanggapan balik tidak bang terima kasih oke baik selanjutnya kita masuk ke penanyaan keempat bang nah ini pertanyaannya unik nih bang dari Vigo pertanyaannya adalah kalau iklan toko handphone yang kayak seluruh pegawainya joget-joget di depan tokonya itu maksudnya apa ya kak dan itu jenis promosi seperti apa lalu efektif apa tindak bang yang mungkin kita minta kepada bang Findo untuk menjawab Vivo dan Oppo itu sekarang lagi menguasai pasar handphone menengah ke bawah loh gara-gara ya itu gimmick yang mereka berikan tadi kalau tadi teman kamu ada yang nanya pertanyaannya gimana agar cara iklan kita dilihat orang cara promosi kita dilihat orang ya ternyata si Vivo dan Oppo sudah melakukan itu pasti kalian lihat dong itu apa sih yang apa joget-joget di pinggir jalan itu apa sih kenapa sih di tiap-tiap toko harus akustikan harus heboh terus mereka mereka sedang menarik perhatian kalian akhirnya kalian bikin pertanyaan seperti itu sekarang nah itulah salah satunya teknik promosi mereka mereka sudah siap dengan promo-promonya nah yang mereka yang mereka jadikan PR gimana caranya agar teman-teman berhenti kesana dan datangi ke stand mereka dengan cara apa ya dengan cara tadi joget-joget lah pegawainnya di jalan itu sudah lama dilakukan di dunia-dunia retail pun dulunya di Amerika banyak orang melakukan hal seperti itu pakai badut lah terus pakai signboard diputar-putar dijoget-joget di pinggir jalan lagi promo makan pizza sekian dan lain itu udah lama itu teknik lama sebenarnya kalau mau nanya efektif apa apa enggak ya menurut kalian Vivo dan Oppo sekarang jadi top selling untuk handphone middle low jadi karena itu efektif apa enggak oke cukup bang ya gimana tadi bang Vivo apakah anda tanya-tanya baik ya kalau tidak kita lanjut ke penanyaan selanjutnya bang itu dari Pak Jar dari Unan pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun kembali bisnis kita yang ketika ada kompetitor yang berusaha mencari titik lemah lalu menjelekkan produk kita gitu nah kira-kira apa strategi promosi kita bang untuk memo push cipta jelek tersebut pada produk kita ya langsung aja langsung jawab hand iphone dan samsung itu saling jatuhkan dari dulu lihat aja iklan-klan di youtube ada samsung nyinggir apple apple nyinggir samsung dan banyak sekali tapi teman-teman semua pada tahu kok sadar kekurangan kedua handphone itu apple seberapapun katanya hemat baterai tetap aja urusan baterai itu samsung tetap nomor satu tapi kenapa sebagai sebanyak apapun mereka menjatuhkan produknya diserang dari segala macam yang namanya yang sudah namanya menjadi tempat di hati orang ya orang juga bakal susah untuk berpaling dengan cara apa dengan cara promosi plonialitas pelanggan itulah cara menjaga agar bagaimanapun isu-isu serangan dari kompetitor tidak mengganggu ke kalian jadi kalian harus banyak melakukan promosi bukan hanya mencari konsumen baru tapi gimana cara memenjakan konsumen yang sudah ada nah kalau kelemahan pasti bakal ada seluruh produk pasti punya seluruh produk pasti punya titik kelemahan tapi kalau teman-teman fokus untuk menutupi titik itu tidak untuk memperbaiki atau mengupgrade dirinya ya teman-teman bakal mati kayak blackberry dan nokia jadi teman-teman yang harus upgrade terus-menerus jangan lupakan jangan terlalu fokus mencari konsumen baru sehingga melupakan konsumen yang sudah ada itu sih dari abang jadi kalian harus ada dua hal yang harus kalian lakukan fokus pengembangan produk sama fokus pengembangan pelanggan itu dia ya terima kasih bang nah selanjutnya kita masuk pada pertanyaan terakhir nih bang dari Henda Lawan kita tentu pertanyaannya adalah bagaimana bisnis plan bagi perusahaan pemula ya disilahkan bagaimana bisnis plan bagi perusahaan pemula ini pertanyaan yang kamu cuma kamu yang bisa menjawabnya Henda Lawan bisnis yang namanya bisnis plan kan perancangan bisnis kamu action plan kamu nantinya seperti apa ya kamu yang harus tahu bisa kamu cari di apa namanya situs-situs cara membangun bisnis plan yang bagus ini segala macam yang penting ya core bisnisnya harus jelas core bisnisnya harus jelas kamu mau jual produk apa sasarannya apa harga HPP-nya berapa nanti BEP-nya kapan nah itu yang harus kamu hal-hal dasar yang harus kamu ketahui oke cukup bang ya kalau masih ada ayo silahkan ya ini ada satu lagi pertanyaan bang dari ini yang terakhir ya teman-teman semua ya pertanyaan dari Adi Pratama Putra pertanyaannya adalah bagaimana mencari partner bisnis yang tepat cari partner cari partner itu sama dengan cari pacar nah kalian harus satu visi-misi biar sama-sama bisa sampai merit ya enggak jadi kalau hanya cuma mengandalkan cuma menguntungkan satu pihak aja karena komunikasinya dan hubungannya ternyata tidak bagus nah jadi teman-teman harus cari orang yang benar-benar satu visi sama kalian daripada akhirnya gagal di tengah jalan lebih baik kalian jalan sendiri kenapa harus aku cari partner sementara kalau misalnya kalian bisa meng-hire team karena ketika berpartner dengan punya team itu hal yang hal yang berbeda partner dengan punya team itu dua hal yang berbeda kalau punya team semua satu suara untuk kalian sekarang kalian sebagai honornya tapi kalau berpartner kalian menjadikan dua suara agar bisa jalan bareng gitu karena kalian punya bakal punya dua otak yang berbeda untuk satu kapal jadi kalian harus benar-benar bisa meng-combine hal-hal yang berbeda tadi kalau saya lebih baik cari team daripada lebih baik bangun team daripada cari partner bisnis gitu sih oke baik bang apakah ada tanggapan balik dari penanya sudah tidak terjawab terima kasih oke siap mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan saja sampai ini mengingat waktu dan terima kasih atas pemaparan materinya bang fito semoga apa saja materi yang disampaikan tadi dapat memberikan pelajaran bagi kita semua khususnya di bidang dan nanti juga dapat kita implementasikan dan tak terasa kita sudah sampai pada penghujung asara sesuatu mohon maaf buat seluruh peserta yang pertanyaannya belum bisa dijawab satu-satu dan terima kasih pada seluruh peserta yang antusias selama kegiatan berlangsung dan teristimewa kepada bang pindo terima kasih banyak mungkin nanti yang pertanyaannya tidak bisa dijawab di forum ini bisa melalui DM Instagram ataupun chat WA untuk bisa diskusi lebih lanjut boleh mungkin bisa dibagi nomor WA ataupun Instagramnya di kolom chat nanti sebelum itu selanjutnya kita masuk pada sesi closing statement dulu bang kita minta kepada bang pindo untuk memberikan closing statement sebelum acara kita tutup kepada bang pindo silahkan oke buat teman-teman yang masih muda masih banyak apa masih banyak jalan yang bakal kalian tempuh saran abang cuma satu habiskan masa gagal kalian sekarang jadi nanti di umur 30 ke atas kalian sudah tahu bagaimana jalan yang harus kalian tempuh nantinya karena bagian cowok-cowok kelihatan lebih ganteng di umur 30 percaya aja oke 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 baik terima kasih sekali lagi bang atas baparan materi dan jawaban sesi diskusinya dan terakhir tadi closing statement dan untuk semua peserta mohon jangan keluar dulu karena habis ini ada sesi dokumentasi yang akan dikomandoi langsung oleh MC kita saya moderator mohon pamit undur diri banyak salah baik perkataan maupun perbuatan mohon maaf sebesarnya tetap semangat bagi kita semua dan semoga dari kegiatan ini nantinya dapat menubuh kembangkan atau menjadi pemacu semangat untuk melahirkan wira usahawan wira usahaan baru ke depannya seperti itu saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik kita ucapkan terima kasih kepada moderator kita yaitu Bang Kunia yang sudah memimpin sesi penyampaian materi dan juga terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada kedua pemateri kita yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa semoga ilmu yang bermanfaat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita selanjutnya yaitu acara sesi foto bersama mungkin untuk sesi foto bersama ini diharapkan kepada peserta dan penitian yang berada di dalam zoom agar dapat menghidupkan kameranya diulangi diharapkan kepada seluruh peserta dan panitia agar dapat menghidupkan kameranya agar bisa diabadikan foto kita bersama-sama selamat menikmati kepada teman-teman peserta dan teman-teman panitia diharapkan foto on cam agar bisa kita mulai sesi foto bersamanya ya selamat menikmati dikarenakan kita ada lima slide maka pengambilan sesi ini akan lima kali dimulai dari slide pertama diharapkan memberikan sejum terbaiknya kepada panitia diharapkan untuk bersiap-siap satu slide pertama satu dua tiga selanjutnya slide ke-dua diharapkan memberi senyuman terbaiknya karena kita tidak tahu teman-teman berada di slide berapa satu slide dua satu dua tiga selanjutnya slide ketiga slide ke-tiga satu dua tiga lanjut ke slide ke-empat satu dua tiga selanjutnya slide terakhir satu dua tiga baik terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam sesi foto bersama kita selanjutnya yaitu selanjutnya pembacaan sponsorship sponsorship accounting week 2021 BCA PT Asuransi Binagria Apkara Ines Kosmetik Watern Taspen Padang KAP Agus Indra Jerry Bayu PDAM Kota Padang Mormo Sumber Smartphone KAP Sukamto Adi Syahril Fatal Ibis High Speed Favorate Store Oma Semi Kopi Kita Kubik Coffee SSBV Taspen Bukit Tinggi KAP Rinaldi Munaf Toko Abas Kacamata Baru BPJS Ketenaga Kerjaan Bukit Tinggi Amal Dasari Medika PT Putri Alisia PT Lima Jaya Farmatama Lari Questa Suko Kitchen XD House Tirta Sari Dinas Pari Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Pegadaian Askrida Taste of Padang dan Rumah Kuehani Media Partner Accounting Week 2021 Media Group News Medcom.id Metro TV Metro TV Today Media Indonesia Trade Radio Nagari TV Venesia Tessona FM Klasi 103,4 FM RRI Pro 2 Padang Arbes FM 101 Kiara FM Star Radio Singgalang Haluan Padang Express Kabar Sumber BMKM Unan Online.lomba Info Unan Padang Info Unan Oficial Informasi Lomba Info Mahasiswa Indonesia Info Lomba Plus Cari Lomba Dunia Lomba Zona Lomba Sejuta Cita Distaff M Radio DNA Fotografi Arena Lomba Event Nasional Info Event Acara Campus.id Masa Kuliah Event Campus.co Kompetisi Mahasiswa Gold Media Partner Lomba Mahasiswa Info UMKM.id UMKM.indonesia.id Sahabat UMKM Lomba Bisnis UKM Bali Pengusaha Muda Sumbar Event Mahasiswa Event Mahasiswa 8 Webinar Nasional Seminar Info.id Acara Campus.id Info Lomba Soal Event Lomba Online Info Lomba Plus Info Lomba.indonesia.id Gudang Lomba.id Info Event Mahasiswa Indonesia Republika Akuntansi Anak Lomba Depensil ISEF Bookstagram Lomba Point Campus MadingEvent.id Terima kasih Kami ucapkan Kepada Sponsorship Dan Media Partner Selanjutnya Yaitu Pengumuman Kepada Terima kasih Sampai jumpa Bersama saya Wahywi Waho Bersama saya Ziltia Iskada Wawancara-wawancara eksklusif Serta perbincangan Bersama narasumber Paling berkompeten Jadikan petang hari Anda Semakin berkualitas Bersama Metro TV Knowledge to LFA Mengawali hari dengan informasi terkini Menjadi sumber referensi Dan inspirasi di setiap aktivitas Melalui news video portal Segala informasi Dapat disajikan Cepat Akurat Dan lengkap Dengan kekuatan teknologi digital Midcom.id Hadir dengan berita pilihan Yang dikemas secara menarik Midcom.id Digitally inspire people Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cara selanjutnya Pengumuman tiga Peserta terbaik Yaitu Peserta teraktif Pertanyaan terbaik dari Pemateri 1 Dan Pertanyaan terbaik Pemateri 2 Pertanyaan terima kasih telah menonton! Yang pertama Peserta teraktif jatuh kepada Joseph dari Cawang Terima kasih telah menonton! Selamat kita ucapkan kepada Joseph Selanjutnya Pertanyaan terbaik dari Pemateri 1 Yaitu jatuh kepada Adi Pratama dari UNPAD Selamat kepada Adi Selanjutnya Selanjutnya yaitu Pertanyaan terbaik Pemateri 2 Jatuh kepada Figo Agong Diucapkan selamat kepada Saudara Figo Sesi foto dari Panitia sebentar Mungkin bisa di screenshot ya Panitia Kepada para pemenang Diharapkan untuk Memberikan senyuman terbaiknya Satu Dua Tiga Yang di tengah Yang di tengah senyumnya kurang Kurang melebar ya Bang ya Mungkin bisa diulang dan Gaya bebas Dilangi Satu Dua Tiga Selamat kepada Tiga pemenang Mungkin selanjutnya Tentang hadiah akan dikabari Lagi oleh Panitia Baiklah dengan Berakhirnya penyampaian Tiga pemenang tadi Dengan Dengan berakhirnya pengumuman Tiga pemenang tadi Maka berakhir pula lah acara kita Pada hari ini Dan juga Diingatkan kepada peserta Bazar Kontes Mempersiapkan diri Untuk acara kita selanjutnya Yaitu penampilan peserta Syagafar Mohon pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much Makasih Kak Makasih Kakak-kakak Panitia Iya Dek sama-sama Makan dek Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton